Intro Anda menyaksikan special report seminar Nasional Autoperekonomian Indonesia 2024 bersama saya Andi Shalini Tahun 2023 akan habis dalam hitungan hari sepanjang 2023 Indonesia masih menunjukkan kekuatannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global Lalu bagaimana dengan ekonomi 2024? Untuk menjawab hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar seminar Nasional Autoperekonomian Indonesia 2024 Dan langsung saja kita bergabung ke Senrecis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif, seluruh panelis high level dan moderators Para pimpinan kementerian, lembaga, pemangku kepentingan Praktisi dan akademisi, perbankan dan lembaga keuangan Lembaga penelitian, mahasiswa dan media Serta hadirin yang berbahagia Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini Pada acara seminar nasional Outlook Perekonomian Indonesia Dengan tema optimisme penguatan ekonomi nasional Di tengah dinamika global Bapak Ibu dalam rangka memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi Jangka menengah dan panjang Maka pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkelanjutan Keberlanjutan pertumbuhan ini harus diwujudkan melalui berbagai aspek Di antaranya aspek transisi menuju energi berkelanjutan Aspek pembiayaan yang berkelanjutan Aspek digital dan inovasinya Serta aspek SDM yang berbasis ekonomi berkelanjutan Hadirin yang kami hormati Dalam mensinergikan berbagai aspek berkelanjutan ekonomi nasional Maka pada pagi hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan Strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Melalui High Level Panel 1 Yang akan dipimpin oleh moderator Andini Effendi Langsung saja kita akan undang Andini Effendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Langsung saja kita mulai sesi pertama pada hari ini Dengan judul strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Saya undang narasumber sesi pertama Bapak Arifin Tasrif, Menteri SDM Republik Indonesia Pak Arifin silahkan bergabung Kemudian ada Pak Kartiko Wiryo Atmojo Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Pak Tiko, kami undang untuk langsung ke atas panggung Profesor Tetsuya Watanabe, President of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Profesor Watanabe Dan Profesor Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia Gentlemen, the stage are yours Silahkan bergabung bersama saya disini Ini waktu kita sangat singkat sekali Jadi kita berharap akan lebih dinamis Nanti Kita berharap akan lebih dinamis Untuk diskusinya Sayang sekali tidak ada tanya jawab pada diskusi pagi hari ini Dan saya langsung mulai ke Pak Arifin Pak Arifin mungkin kita berbicara soal transisi energi Bagaimana evaluasinya nih Pak sepanjang Hampir 5 tahun ini Yang ini sudah oke Yang ini aja Pak Kemudian untuk Kalau kita berbicara soal strategi kebijakan transisi energi Untuk sustainable growth Bagaimana evaluasinya saat ini Dan apa yang akan di targetkan ke depannya Silahkan Pak Arifin Baik, terima kasih Selamat pagi semua Bapak Ibu Jadi isu yang ditangkap pertama kali adalah Mengenai transisi energi Ya memang kita memiliki target capaian Untuk bisa mencapai 23% Di tahun 2025 Tapi apa yang kita capai sekarang Mesti jauh Ya masih kurang lebih 60% dari target Padahal waktunya tinggal 2 tahun lagi Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Kemarin adanya Covid Kemudian juga Kita masih harus mempersiapkan Infrastruktur Pertama infrastruktur Kemudian kita harus bisa Meng-create demand Infrastruktur sudah kita Programkan Ya kita harus bisa membangun Kita harus bisa membangun jaringan transmisi Yang dapat Mengakses Energi baru terbarukan Yang demikian banyak terdapatnya Sumbernya di Indonesia Kita harus memperbaiki lagi Regulasi-regulasi Kebijakan yang memang bisa menarik investasi Kita harus meng-create demand Bagaimana Demand listrik yang baru Yang tumbuh Cukup Signifikan ke depan Itu semuanya diisi Oleh Energi bersih terbarukan Kemudian Kita juga masih dihadapi Adalah Proyek-proyek yang sebelumnya Nah ini Semuanya harus bisa kita atasi Program-program Efisiensi apa yang bisa kita lakukan Kita juga memprogram efisiensi Antara lain Bagaimana kita bisa Memanfaatkan Sumber gas alam kita Untuk bisa menggantikan LPG LPG kita di-import Lebih dari 5,5 juta ton per tahun Dan trennya terus meningkat Sementara Kita memiliki gas yang masih Berlebih Yang kita ekspor Dan Kecenderungan Produksi kita Dalam energi akan bertambah Kita memenuhi beberapa Discovery-discovery baru lagi Yang kita percepat produksinya Untuk itu Transmisi perlu kita Bangun Transmisi listrik Dan transmisi gas Transmisi gas inilah Nanti yang akan bisa Menggantikan LPG Untuk bisa Masuk ke Rumah tangga Ke restoran Hotel Untuk bisa menggantikan LPG yang kita import Ini juga Aspek Keamanan energi Dalam negeri kita Yang harus bisa Kita tumbuh kembangkan Kemudian kita juga harus bisa Mengantisipasi Kedepannya Bahwa Mekanisme Daripada Cross border Carbon Ini akan diterapkan Nah ini harus kita Antisipasi Kita sudah merasakan Perubahan iklim yang ada Kita bisa merasakan Bahwa Kemarin kita Sesak Hidup udara di Jakarta Batuk dan lain sebagainya Nah untuk itulah Kita harus membuat Kebijakan-kebijakan baru Ya yang memang Bisa mengatrak Masuknya energi baru Kita harus melakukan Segera Konversi Dari Combustion Fuel Ke elektrifikasi Ya ini menjadi tantangan Dan kita harus Menumbuh kembangkan Industri-industri Pendukungnya Karena Tanpa Kapasitas Industri yang memadai Skala ekonomik itu Sulit tercapai Untuk itulah Maka Memang kita harus Membangun Infrastruktur energi Kita harus bisa Menyiapkan energi Yang mudah terjangkau Dan menarik Investasi Sehingga investasi Itu bisa Banyak masuk Ke dalam negeri Terima kasih Pak Revin Ini saya ingin Menyambung langsung Tadi soal investasi Soal pembiayaan Mungkin Pak Tiko Bisa menjelaskan Bagaimana nih kita Untuk membiayai ini Dan Tantangannya apa Karena kalau kita lihat 2024 mungkin juga Lebih banyak Dinamikanya yang akan terjadi Khususnya bagaimana kita bisa Membiayai transisi Berkelanjutan ini Ya Makasih Jadi tadi dari Pak Revin Menyampaikan Sebenarnya di dalam Transisi energi ini Ada tiga blok Pertama blok Untuk kelistrikan Kemudian untuk Transportasi Dan untuk kehutanan Nah kelistrikan ini Ada beberapa tantangan Jangan pendek Bagaimana kita Memberikan insentif Kepada para Pengusaha yang melakukan Kembangkitan usaha Seperti coal fire Diesel dan sebagainya Untuk transisi Kepada renewables Nah ini tentunya Peran perbankan Bagaimana memberikan Persyaratan Dan mengarahkan Memberikan bunga Lebih murah Untuk pengusaha-pengusaha Pembangkit Yang mau menurunkan Emisionnya Dan jangka pendek Nah ini polosinya Mulai kita masukkan Dalam polosi diperbankan Tapi kemudian Untuk transisi Kepada renewables Memang tantangannya Ada dua Tadi Pak Revin Memangkan pertama Demand supply Di PLN Nah ini demandnya Sudah mulai pick up Sehingga kita percaya Di 2024 ini Kita bisa mulai Lakukan bidding Dalam skala besar Untuk renewables Nah renewables Kita juga ingin Biddingnya ke depan Tidak lagi dalam skala kecil 50 mega 100 giga Tapi kita ingin bikin Block bidding 1 giga 2 giga Sehingga skalanya dapat Dan percepatan Untuk mengejar 24 giga Renewables ini Bisa terjadi Dalam waktu 10 tahun ke depan Nah tantangannya Dengan skala besar 1 giga 2 giga ini Misalnya solar panel Ataupun hydro Itu adalah pembiayaan Dalam skala besar Dengan cangka panjang Dan tentunya Dalam US dollar Ini yang memang Dalam negeri Masih belum ada Sumber bendanaan US dollar Cangka panjang Oleh karena itu Memang kita harus bisa Meng-engage International Multilateral Organization ECA Dan juga International banking community Seperti melalui skema CHP dan sebagainya Supaya ada Pool of fund Cangka panjang Yang berskala besar Nah di resisi equity Sebenarnya banyak Perusahaan-perusahaan Energy renewable Skala dunia Yang tertarik Untuk masuk Indonesia Kita lihat Sebagai contoh Berapa tahun lalu Kita resmikan Power plan Di Cirata Floating Oleh Masdar Sebagai contoh Kemudian ada perusahaan Saudi Seperti Atswa Dan sebagainya Memang punya skala besar Tapi mereka ingin Block bidding Dengan skala besar Sehingga untuk Economic off skillnya Tercapai dalam Kapasitas yang memadai Nah ini kita akan dorong Melalui mekanisme Procurement Dan membiayain di PLN Selain itu Tadi Pak Ariefen juga menyampaikan Ada area-area Yang harus dibiayai oleh pemerintah Atau multilateral Seperti transmission Green grid Green grid ARR-nya rendah Maka ini harus pemerintah Atau multilateral Yang mendanai Supaya ini ada Yang mendanai dalam konteks Pendanaan murah Jangka panjang juga Untuk transmissionnya Nah ini sedang kita skemakan Dengan PLN Supaya ada pembagian Antara yang Economically punya HRR Dengan yang memang Lebih public service Dalam konteks transmission Nah kemudian Untuk kehutanan ini juga menarik Bahwa salah satu Penurunan emission kita Didorong oleh land use Deforestasi Termasuk nature based solution Untuk konservasi hutan Ini sebenarnya peluang besar Karena Indonesia punya 120 juta hektare hutan Nah kuncinya bagaimana Mengunlock carbon trading Kita sudah lucurkan Local carbon exchange Yang harapannya Secara sertifikasi Bisa masuk ke carbon exchange Skala global Dengan sertifikasi nasional Nah nantinya Kalau kita bisa masuk ke Carbon exchange skala global Maka akan ada perusahaan-perusahaan Yang bisa menjadi perusahaan Yang berfokus kepada kehutanan Untuk melakukan reforestasi Atau mencegah deforestasi Nah ini kita Sekarang melakukan skema ini Supaya Seperti perusahaan-perusahaan Yang bergerak di kehutanan Bahkan PUM seperti perutani Bisa melakukan investasi Untuk nature based solution Konservasi hutan Dan nantinya bisa Mendapatkan revenue Dari melakukan carbon exchange Secara domestik Maupun global Nah kemudian Blok terakhir Terkait dengan EV Nah EV ini Ada dua tantangan Pertama bagaimana Ekosistem EV-nya Yang sekarang sedang kita bangun bersama Dari nickel Sampai dengan ke battery pack Itu kita sedang bangun Ada dua ekosistem di Indonesia Yang bersama Antam Dan kita sudah sedang proses Dengan Vale Dengan Pak Arifit Bagaimana ada tiga ekosistem Battery yang kita bangun Nah ini betul-betul butuh Pendanaan skala besar Termasuk pembangunan Upstream-nya Midstream-nya Pembangunan edge pulse Melter dan sebagainya Tapi di sisi lain Kita harus mencari juga Demand side-nya Demand side-nya ini kan Bagaimana meningkatkan Dan memberikan subsidi Kepada masyarakat Untuk peningkatan Akselerasi konversi ke EV Dari sisi Baik mobil maupun motor Nah ini juga kita harus dorong Termasuk pembiayaan Di consumer side-nya Bagaimana bank Mulai membiayai Pembelian motor listrik Mobil listrik dan sebagainya Dengan skema Yang bisa mendorong Masyarakat untuk konversi Ke mobil listrik Jadi ini Satu ekosistem yang besar Sisi energi ini Ada ekosistem power Ekosistem hutan Dan ekosistem transport Nah ini kita lagi rancang Berbagai skema Tapi tentunya tidak mungkin Ini berhasil Tanpa dukungan Pendanaan internasional Terutama dengan skala besar Dan dengan tenor yang panjang Okay I'll move on To Professor Watanabe So you've heard Of what we've done And then The current existing program That we want to push forward For Indonesia What Maybe from you You can share your insights And what can we done more So we can make this program More sustainable And also successful Thank you very much In general In terms of Digital economy Indonesia The agenda On the digital economy Is in good shape Increasing The country's competitiveness Improving manufacturing performance And productivity Digitalization Can help the economy To achieve economic growth Of 6-7% Increasing share of manufacturing And also net export To overall GDP This is made possible Through the deployment Digital technologies AI Cloud computing And big data technology And also comprehensive approach To innovation Has been very successful In the area Of digital technologies And also Indonesia Has a fast growing online market And our research project Predicted that E-commerce market Will keep Growing at average date Of 25% Per year From 2021 To 2025 And Indonesia Also stands out As one of the Largest market Of startup investment Surpassing Singapore Currently That is a Huge development Of course There are some challenges To digital transformation But Indonesia Benefits from Its relatively Young population And demography And high literacy rate And high literacy rate These are Facilitating Self-learning And online training Large pool Of young And educated youth People Will be an asset For economic development In Indonesia In the coming future This provides Environment Conducive To leapfrog innovation And I think One of the critical Challenges For Indonesia Is as we discuss Power Minister And Excellency Discussed Energy transition And it's one of the Critical challenges Is how to integrate Sustainability In Newly created Digital economy To ensure That digital innovation Becomes sustainable And inclusive That's a challenge So digitalization And sustainability Can flourish together And achieve Its twin goal Of economic growth And net zero Target Business can promote Energy efficient Data centers Reduce economic Waste And ensuring Responsible sourcing Of digital materials So In short Integrating sustainability In digital education And awareness Program Can also Curlulate And change Mindset Of young people Environment Conscious Among digital users In Indonesia I wish I'm still learning Bahasa So sorry To speak in English No worries We also Provide Translating device Bagi Bapak Ibu Yang butuh Alat penerjemah Kita sudah menyediakannya Di luar Jadi mohon Bisa minta ke Panitia Saya langsung ke Profesor Ari Profesor Ari Kalau kita bicara Soal transisi Yang berkelanjutan Untuk Pertumbuhan ekonomi Tentunya kita butuh SDM Yang siap Nah bagaimana Dari kesiapan Dari hulunya Untuk mempersiapkan Untuk masuk ke sisi Industrinya Apakah sudah mencukupi SDM kita Supaya SDM ini Tidak hanya Mampu Tapi juga Yang berkualitas Kondisinya saat ini Seperti apa Ada yang menarik ya Perkembangan terbaru Perkembangan terbaru itu adalah Global Talent Index Tahun 2023 Jadi Indonesia itu Antara 2019 Sampai 2023 Itu memanjat 14 anak tangga Membaik Tapi kalau kita lihat Apa yang terjadi Dari 2019 Sampai 2023 Itu ada COVID Ada Masalah Ketegangan Geopolitik Yang menibukkan Krisis energi Jadi situasi eksternal Itu memaksa Memang transformasi Pada tisi SDM Jadi pada tingkat Kecakapan individu Untuk sektornya Itu meningkat Tapi ada catatan Satu yang menarik Kemampuan managerial Knowledge managerial Connecting the dot Itu masih gak ada Jadi ini sangat menarik Saya ambil contoh Misalnya Rumah makan Mungkin sebelum COVID Dia tidak Banyak Menggunakan Order online Dia hanya bergantung Pada pelanggan yang datang Tapi COVID Memaksa dia Untuk Menggunakan Jalur yang lain Setelah COVID Ternyata Peminatnya juga Masih ada Sehingga dia menjadi Hybrid Tapi sekarang Dia itu sekarang Bagaimana Dari yang tadinya Hanya Datang menunggu pelanggan Sekarang dia harus Memanage Bisnis cabang online Dan cabang offline Itu yang disebut Sebagai Naik tangga Dia harus melihatnya Dari balkon Nah Supaya Berkelanjutan Sustainable Maka sistem pendidikan Harus Mereplikasi Transformasi ekonomi Yang terjadi Jadi dia Dengan kemampuannya Yang ada Dia sekarang harus Lebih sebagai Manager Lalu bagaimana Siapa yang masak Dia bisa melatih orang Mungkin dari keluarganya Dan itu terjadi Di mana-mana Istilah agribusiness Itu menggambarkan Bukan hanya Agriculturnya saja Tapi ada bisnis yang lain Mulai dari Di pembibitan Sorting Pemilahan Sampai marketing Online Pertambangan juga Sampak Dulu berpikir Bahwa ini hanya Pertambangan Sekarang karena Geopolitik Mereka berpikir Oh bagaimana Kalau kita melakukan Recycling Recovery rate nya Berapa? 90% Oh kalau gitu Yang ditambang Tidak perlu Lalu banyak Atau mencari Material baru Misalnya Tentang Bagaimana CO2 Bisa digunakan Untuk tenaga Menyimpan energi Dengan merubahnya Menjadi bubuk Namanya Sodium format Saya juga perlu dengar Rumus kimianya S C H N A O2 Nah itu Perguruan tinggi Bisa masuk Ya Mungkin Kalau Individu perusahaan Itu agak susah Karena mahal juga Ya Kita bisa masuk Jadi SDM1 Adalah Dia harus bisa Level managerial Connecting the dots Yang kedua Level rantai pasokan Itu harus dipelajari Mulai dari riset dasar Sampai nanti ada implementasi Ini transisi energi Ya Infrastrukturnya ada gak? Bahan bakar fosil Ke bahan bakar berdasarkan batai Kemudian dari segi kos Pelanggan gimana? Konsumen Atau terjadi Sif dari paradigma Bisa saja Harganya sedikit mahal Tapi Naik sesuatu yang Lebih hijau Energinya Itu jadi keren Bisa saja Ya Ini yang saya sebut Connecting the dots Ya Jadi dari segi Managerial Pada level produksi Jadi saya katakan Saya ambil contoh ya Rumah makan Sampai pada riset development Perburuan tinggi Harusnya Berarti ini akan Sustain Karena kalau tidak Indonesia akan jadi pasar lagi Ya Nah ini kita Karena peluangnya Banyak Ya Ada konflik geopolitik Yang ini menawarkan riset Ini menawarkan riset Saya udah ngomong Nggak usah ngomong Dari negara mana Tapi itulah soft power Ya Soft power itu digunakan adalah Oke kamu ikut saya Ikut riset mau gak? Oh ya oke Tapi kalau kita lihat video lagi Ya Ada ininya Apa ya Tapi kita yaudah Kita manfaatkan lah Misalnya ada Gajah sama gajah ya Lagi berselisih Pelanduk yang cerdik Harus Dapat mengambil Manfaat Terima kasih Oke saya mau Encourage untuk discussion Dari para speakers ini Kita memanfaatkan Waktu yang tersisa disini Jadi kita lihat 2024 The winter is coming Season 2 Maybe Jadi gimana kita mempersiapkan ini Supaya Indonesia bisa Pertumbuhan ekonominya Tidak hanya sustainable Tapi juga lebih ajak Lebih mantep Lebih kuat Begitu Tadi kita sudah dengar Dari Pak Arifin Sudah apa yang dilakukan Dan apa saja tantangannya Pak Tiko juga bilang Ini banyak peluang Sebenarnya untuk berbicara Pembiayaan Profesor Ari Juga bilang Ternyata SDM kita Sekarang jauh lebih Dinamis Jauh lebih Agility nya ada Di Indonesia Kemudian juga ada Inovasi digital Apalagi yang dibutuhkan Supaya kita itu bisa Lebih inovasi mungkin Atau approach Yang bisa lebih tangible Supaya kita itu bisa Safe Paling enggak For the next five years Silahkan Saya buka kesempatannya Pak Tiko Silahkan Baik Jadi kalau kita lihat Pertumbuhan ekonomi kita Pasca covid Dua tahun terakhir Banyak didrive oleh Peningkatan ekspor Dari komoditis Terutama Nickel Coal Dan CPO Nah ini Di tahun ini Kalau kita lihat Itu harga-harga Komoditis mulai turun Nah kita mulai Benar-benar harus fokus Kepada engine ekonomi yang lain Yaitu Household Consumption Dan Investments Jadi ini Memang harus kita dorong Supaya Household Consumption Bisa tumbuh Di atas 6% Dan investment Juga tumbuh Di atas 10% Nah ini Memang perlu Satu strategi khusus Untuk Household Consumption Sebenarnya Peran daripada UMKM Besar sekali Karena sebenarnya Di Indonesia ini 65% daripada perusahaan Itu adalah perusahaan UMKM Dan itu menyerap Hampir 90% Terakhir kerja Memang pemperkuat Daripada ekosistem E-commerce Ekosistem trading Dan ekosistem pertanian Itu penting sekali Untuk meningkatkan kualitas Dan menaikkan kelas Dari UMKM Baik melalui Supply side-nya Maupun juga dari sisi demand side-nya Termasuk pembiayaan kur-nya Jadi ini perlu kita dorong terus Supaya UMKM-nya bisa naik kelas Bisa meningkatkan Daya beli masyarakat Dan kemudian Meng-create Household Consumption Yang tumbuh lebih cepat Dan kita mesti Memperhatikan juga Masyarakat di Pendapatan menengah bawah Supaya disupport terus Dengan bansos Dan penguatan Dari sisi Kekuatan sosialnya mereka Nah untuk Sisi yang Lokomotifnya Ininvestment Kita ada beberapa Topik besar Tentunya hilirisasi Menjadi salah satu topik Untuk engine investment besar Kedepan Tentunya dengan berbagai macam Hilirisasi Mulai dari nikel Bauxite Aluminium Koper dan sebagainya Ini engine besar untuk investment Tapi juga Jangan lupa juga Kita memang harus kembali Refokusin kepada Manufacturing side Karena manufacturing side kita Terutama yang padat karya Perlu ada insentif Untuk bisa revive lagi Karena kita butuh Employment besar Jadi kita perlu juga Program investment Untuk meningkatkan Industri padat karya Manufaktur Tapi juga bagaimana Industri manufaktur yang high end Nah ini Industri manufaktur high end Kita bisa fokus Misalnya ekosistem EV battery Dan turunannya Mulai dari Smelternya sampai dengan Precursor Katoda Anodas battery pack Tapi kemarin juga Kita dari US Ada kesempatan Untuk dapat ruang Untuk mengekspor Semiconductor juga Nah ini perlu Kita gali Gimana industri yang High tech juga tumbuh Termasuk manufaktur Menengah Ini sebagai contoh Bisa saja Industri seperti Perkertapian Inka Itu dengan demand Dalam negeri Kita bisa membangkitkan Ekosistem supply chain Perkertapian Mulai dari Produksi kertapiannya Sampai berbagai macam Produksi baja dan sebagainya Nah ini tentu kita Selain tadi Mendorong UMKM Memastikan daya beli Masyarakat tumbuh dengan baik Tapi juga meningkatkan Lokomotif investasi Dan mendorong industri Manufaktur panat karya Ini saya rasa Tiga hal yang memang Perlu kita fokuskan Untuk lima tahun ke depan Silahkan Prof. Ari Dari SDM Ada yang harus dirubah Jadi yang tadinya Sifatnya adalah Transfer pengetahuan Sekarang harus sekarang Memecahkan masalah Robbing shop Jadi ujian itu Tidak Memindahkan buku teks Ke kertas ulangan Tapi harus diarahkan Ke pertanyaan Yang sifatnya Essay Kalau perlu Take home Karena yang Dipentingkan itu adalah Yang buku teks itu Kan masa lalu Sekarang dia berpikir Ke masa depan Jadi bukan Berarti dia harus Apal bab 1 Bab 2 Bab 3 Tapi dia menggunakan Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Untuk Mencoba Menyelesaikan masalah Yang tidak ada Babnya Di dalam buku teksnya itu Ini menimbulkan Situasi Dimana nanti Kalau dia SD, SMP, SMA Pada saat Perguruan tinggi Pada situasi Yang memerlukan Connecting the dot ini UKM perlu dibiayai Dia harus pakai Digital Tiba-tiba ada Oh saya minta Kopi anda dong Kompleks Kalau sudah terlatih Dari Mulai Tahap Elemental School Dia akan bisa Melakukan transformasi Lebih singkat Kemudian Satu lagi Yang perlu Dilakukan Itu adalah Simulasi Dunia nyata Karena itu Misalnya Mengundang Praktisi Untuk memberikan Pengajaran Kuliah Itu menjadi penting Dalam situasi Triple helix Kemudian sebaliknya Guru atau dosen Melihat ke industri Mahasiswanya magang Siswanya magang Jadi proses Daripada Pembentukan Transformasi ekonomi ini Terjadi dalam DNA nya dia Tidak semata-mata Instruksi Tapi memang Sudah reaksinya Memang Seperti itu Nah salah satu Yang Berangkali Yang Kita Agak Underestimate Itu adalah Cuti akademis Bagi Pengajar Atau dosen Yang diperlukan Untuk dia upgrade Tabatikal Istilahnya Kalau diperguruan tinggi Itu Tiga bulan Lima minggu Segala macam Dia belajar dari luar Karena bagaimanapun juga Tidak ada pengalaman yang utuh Jadi harus saling belajar Nah yang seperti ini Harus dijadikan sebagai syarat Untuk misalnya dia bisa Masuk ke tataran yang lebih tinggi Ya misalnya Kalau di Kami Menjadi lektor kepala Terus guru besar Jadi apakah Mendapat saya Diundang Invited speaker Untuk satu conference Di luar negeri Ya Waduh Ini untuk kehormatan Saya diundang Untuk tiga bulan Riset Di Tokyo University Itu kehormatan Ya Bukan hanya kehormatan Dia nanti bisa membuat ilmunya Jadi butuh exposure Yang lebih global Untuk melihat Dan masih sebenarnya diajak Dalam satu kluster Karena kan mungkin Yang dapat Kehormatan Cuma satu Tapi bagaimana Dia bisa membawa Dampak positif Pada lingkungannya Makanya disini Kluster-kluster Penelitian Dan juga Di sekolah-sekolah Yang Ya SD Itu Lebih ditekankan Kepada Kerjasama tim Jadi nilai raport Itu ya Dia sendiri Tapi kalau kerjakan Dia dengan orang lain Jadi paper Bersama Makalah bersama Itu harus ada Selain makalah Yang dia sendiri Disitu dia berinteraksi Mengembangkan leadership Mengimbangkan Kemampuan persuasi Ya kadang-kadang Harus ngalah Ya Kadang-kadang Saya Wah saya ini Yang benar Tapi semuanya adalah Menjadi satu Kesatuan Dan kalau Mau disimulasi lagi Bisa saja Nanti dalam presentasi Ada yang Peer reviewer Ya temannya juga Kelompok lain Nanti gantian Jadi Men simulasi Labor market Yang sekarang Sedang mengalami Perubahan itu Diperlukan dari Sejak awal Ya Karena nanti Kalau enggak Ya Itu seperti biasa Kecepatannya itu Makin lama Makin cepat Jadi Kita harus Ancang-ancang Bukan berarti gapnya Kemudian langsung Tutup Tidak Kita tujuannya Closing the gap Closing the gap But if the gap Is too wide Then we have problem Belum lagi Masalah productivity Itu yang tujuan kita Untuk Transformasi di pendidikan Pak Arief ini juga Mungkin salah satu Industri yang butuh SDM sangat berkualitas Tapi Pak Kalau kita lihat Ini bagaimana Supaya kita lebih Mantep gitu Kedepannya Apa yang perlu Diperbaiki lagi Baik Terima kasih Jadi Kita ini punya Sumber daya alam Yang menghasilkan Revenue pendapatan Yang sangat besar Dan udah mulai Terjadi peralihan Kalau tadinya Oil gas Menjadi sektor andalan Sekarang ini Di sektor minerba Yang jadi andalan Nah Inilah yang memang Tapi value Yang kita peroleh Itu belum optimal Jadi masih Perlu dilakukan Terus program Program Proses silirisasi Sampai dia menghasilkan Produk jadi Ya Nah Apa yang bisa kita Buat dari nikel Sampai bisa menjadi Baterai Apa yang bisa kita Bikin dari Koper katut Sehingga bisa Mendukung Kebutuhan Transmisi Untuk Pengaliran Distrik Apa yang bisa Kita lakukan lagi Dari aluminium Dan lain-lain Sebagainya Ini yang harus kita Tumbuhkan Industri hilirnya Nah Kita mempunyai Keunggulan Demografi Yang sangat Potensial Inilah yang harus Kita pikirkan Bahwa kita Harus mendorong Program Penilaian Nilai tambah Melalui Proses Nilisasi Untuk bisa Merespon Lapangan kerja Buat Generasi Kerja muda kita Nah pasar Kita harus bisa Mekreate Ya pasar Di luar negeri Itu sudah Tapi kompetitif Tidak produk kita Untuk itu Untuk mencapai Competitiveness Maka Economic scale Itu perlu Dikreate Apa yang kita Lakukan sekarang Terkait dengan Elektrifikasi Bagaimana kita Bisa membangun Hentiman Kita Menghitung Bahwa saat ini Indonesia ini Banyak menggunakan Kendaraan Motor Beroda Dua Yang jumlahnya Lebih dari 120 juta Unit Ya Dan ini Mengkonsum Kalau 1 liter Per hari Itu sudah Menghabiskan Kurang lebih 600 ribu Barrel Ekevalen Minyak Kapan kita Bisa Mengganti Ini Ada 2 program Percepatan Produksi Motor Baru Ini Membuka Potensi Teknologi Baru Industri Yang memang Dikuasai Bisa dikuasai Oleh Masyarakat Industri Kita Kemudian Apa yang Kita lakukan Dengan Motor Yang sudah Dipakai Itu yang Memang Bisa Kita Coba Kita bisa Kembangkan Industri Komponen Dan Yang paling penting Lagi adalah Kesadaran Masyarakat Kemudian Pemerintah Sudah Memberikan Insentif Nah ini Harusnya Bisa Di Respons Jadi Kita Bisa Banyak Meng-create Market-market Baru Skala Besar Maupun Skala Kecil Gas Misalnya Kita bisa Ganti LPG Dengan CNG Nah Kemudian Masyarakat Juga Bisa Partisipasi Kemudian Kita Bisa Pasang Jaringan Gas Masuk Rumah Rumah Tangga Bisa Menggantikan Dan Bisa Meridus Anggaran Subsidi Pemerintah Dan Anggaran Ini Yang Memang Bisa Bergulir Untuk Bisa Mengembangkan Yang Lain Professor Watanabe So Maybe You Can Share More About Innovation For Digital Space So We Have This Existing Program That We Want To Push Forward That Requires Innovation Particularly On Digital Space So What Do You Think That We Can Do More Regarding This I Think What Is Happening Here In Terms Of Innovation Is Quite Successful Deployment Of New Technology I Mean IT Technology And AI And Cloud Computing In Wide Range Of Sectors In Economy And Society And I Think That Will Continue For Years Maybe Next Five Years So Deepening Deployment IT Technology And Coming Up With New Business Model In Agriculture And Manufacturing Supply Chain And Health Care Education And Other Sectors And One Of The Challenges As Previous Speakers Mentioned That Some Of The Gap Digital Divide Between The Large Companies And MSNE Small And Medium Size Companies To Deploying The New Technology That A Challenge And Also Human Resource Development Is Very Important If I May Just Say On The Energy Transition As It's A Huge Potential And Many Investors Are Coming Here Co-firing And CCUS And Other Huge Potential For Investment To Facilitating Energy Transition To A Net Zero Target So That Is Also Another Area For Economic Potential For Next Five Or Ten Years To Come And Also Carbon Market And Financial Mechanism Is Very Important And That Challenge But I Think New Model Is Coming From Here For How To Finance Energy Transition And Also To Create A New System For Carbon Trading Both Domestically And Also Regionally And So Geopolitics Was Mentioned And So Many Investors Outside Are Looking At The Indonesian Market For Opportunity For Investment And They Like To Increase Their Supply Chain Here In Indonesia That A Huge Potential And Opportunity For This Country We Don't Have Miss Opportunity dan juga untuk copper cathode, harusnya nanti turun sampai dengan ke cable dan heavy industries-nya di sana, di Gresik sebagai contoh. Nah untuk EV, dengan ekosistem nanti battery dan sampai dengan ke OEM-nya, harusnya nanti supply chain untuk seluruh EV ekosistem, ya mulai dari baja, kemudian wheel, dan segala macamnya, ini bisa tumbuh di Indonesia juga. Nah memang ini bagaimana kita bisa memetakan ekosistem-ekosistem tadi ini, mulai dari ekosistem minerba, EV, kemudian nanti untuk transportasi dan sebagainya, dan meng-create policy package yang memang pro-investment dan pro-growth di setiap segmen ini. Jadi ini memang pro-growth ini perlu satu kebijakan yang lebih level, yang lebih micro dan lebih cross-sectoral, karena bukan hanya dari kebijakan fiskal atau moneteral, ya tapi juga dari kebijakan sektoral yang perlu kita tajamkan. Nah kami di BUMN sudah memetakan beberapa ekosistem ini, yang kita harapkan memang bisa menjadi engine untuk the next leap, untuk kita bisa tumbuh ke 6% dan menjaga stabilitas pertumbuhan sampai 5 tahun ke depan. Nah tapi di sisi lain juga, bagaimana menjaga daya beli dan kekuatan UMKM kita juga penting. Nah perlu juga ekonomi-ekonomi yang meng-create fast return, ini sebagai contoh turisme. Turisme salah satu contoh yang bisa meng-create, ikornya itu rendah, karena kita investment satu bisa dapat lima cepat. Nah itu kita juga kemarin membangun tourism fund bersama Pak Sandi, Bu Sri Mulyani, kita bangun tourism fund untuk create event secara rutin, dengan funding pemerintah, supaya meng-create ekosistem untuk UMKM dan Horeka-nya bisa cepat recover dan tumbuh lagi. Jadi memang harus ada multi approach di masing-masing sektor, dan kebijakan fiskal maupun intervensi pemerintah di masing-masing sektor harus tajam untuk meng-create multiplier effect yang cepat dan besar. Silahkan Pak Arifin. Baik, Indonesia ini kalau dilihat dari sumber, sumber dayanya luar biasa, termasuk juga sumber energi bersih terbarukan. Jadi ini menjadi satu daya tarik, daya tarik untuk investor untuk bisa masuk ke sini. Kedua, geografi kita lokasinya juga pada lokasi yang strategis. Ketiga, kita memiliki keunggulan demografi yang ada. Nah, apa yang kita tidak punya? Sekarang banyak negara-negara ingin bekerjasama, tapi kita juga harus memilih, kita harus mengarah ke arah mana yang memberikan nilai yang paling baik untuk bisa dikembangkan di negara ini untuk kesejahteraan kita ke depan. Jadi, kita punya inisiatif untuk energy hub dengan ASEAN. Indonesia jangan berpikir hanya Indonesia yang 280 juta masyarakatnya, tetapi juga harus memikir ke arah 700 juta masyarakat ASEAN juga merupakan potensi market. Apa yang tidak bisa dibikin di Indonesia? Ya, kita punya energi bersih yang bisa menghasilkan hidrogen, kemudian juga green ammonia, dan semua macam energi yang dibutuhkan masa depan. Dan ini harusnya bisa menjadi daya tarik investasi masuk. Baik, dan juga tentunya dipersiapkan SDM yang siap untuk diterima di tempat lapangan kerja yang nantinya akan semakin besar diharapkan. Terima kasih Bapak-Bapak, please give a round of applause for our speakers for the first session. Saya diberikan informasi Presiden Republik Indonesia akan segera masuk ke dalam ruangan, jadi acara saya kembalikan ke Alia, silakan Alia. Andini Effendi, terima kasih banyak dan hadirin itulah tadi high level panel satu. Terima kasih untuk semua panelis dan tentunya juga untuk Andini yang sudah memimpin high level panel satu. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama dialog sesi satu high level panel dengan tema strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang menghadirkan tadi ada beberapa panelis seperti Menteri SDM Arifin Tasrif, kemudian Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryotmojo, President of Economic Research Institute for Asian and East Asia, Profesor Tetsuya Watanabe dan juga ada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Dan kita akan ulas seperti apa kira-kira tadi yang sudah disampaikan bersama, sudah hadir di Studio CNBC Indonesia, Maisaro, Ekonomi CNBC Indonesia Research. Halo, selamat pagi Mbak Esa. Selamat pagi Pak Sasa. Eh, selamat pagi Pak Sasa. Sorry, kenapa dipasang. Sorry, sorry, sorry. Pagi-pagi hari ini kita sudah memaksikan bersama yang tadi beberapa hal yang sudah disampaikan beberapa panelis di sesi satu dan tadi kita juga sudah simak bersama terkait dengan transisi energi dan juga mendorong pemanfaatan EBT ini sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pandangan Mbak Esa seperti apa? Seperti kita sudah dengarkan tadi ya mungkin dari Pak Arifin Tasrif kemudian Pak Kartiko dan Pak Watanabe itu memang kita di Indonesia itu diberkahi dengan banyak sekali energi terbarukan ya mulai dari angin, matahari, dan mungkin panas bumi. Tapi persoalannya adalah EBT ini justru investasinya pun masih terbatas ya dan realisasinya itu masih sangat tertati-tati kalau kita ingat itu ada target yang sangat besar bauran energi sekitar 25% tapi sampai 2022 baru sekitar 12% akhirnya kita harus mengejar cukup besar ya padahal kita targetnya sangat besar. Nah inilah yang harus diantisipasi kalau tadi bilang ada dua persoalan nih sebenarnya. Lagi-lagi demand and supply ya kalau kita lihat semuanya itu kan kalau hukum ekonomi demand and supply. Nah ini kan persoalannya ada di PLN sebagai distributornya bagaimana mampu memberikan supply dan seberapa mampu create demand ya. Karena apapun itu kalau kita lihat dari sebenarnya kalau dari PLN sendiri kan ada kenaikan dari EBT sendiri tapi memang tidak setinggi, tidak secepat ini ya sebelumnya mungkin seperti targetnya. Dan kalau kita lihat kalau ada persoalan mungkin yang paling jadi bintang dalam beberapa tahun terakhir ini kan soal hilirisasi ini EV ya dan Indonesia itu kan cadangan nikelnya terbesar dan ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri. Tapi ya itu lagi-lagi persoalannya adalah soal investasi ya karena kita ingat kalau hilirisasi itu satu smelter itu mahal sekali mungkin sekitar 1-2 miliar dolar sekitar berarti sekitar 18 triliunan akan dibutuhkan energi juga untuk menghidupkan smelter yang sangat besar juga artinya ada harus ada supply listrik yang cukup di sana. Kemudian juga lagi-lagi soal membangun ekosistem EV-nya itu seperti apa sih untuk meng-create dari ekosistem listrik ya untuk membangun dari mungkin permintaan mobil listrik, motor listrik atau jadi kita supplier dari baterai global. Nah di sana itu mungkin memang kalau kita lihat sebenarnya data BKM itu sudah lumayan ya karena realisasi hilirisasi ini kalau kita lihat Januari-September itu sudah 266 triliun artinya sudah loncat 25% dan untuk kuartal tiga jahat 114 triliun. Dan sebenarnya investasi sudah masuk persoalannya adalah seberapa besar sih ini akan ditopang ke depannya karena investasi yang mahal apakah bank lokal kemudian mampu karena mungkin modalnya mungkin ada beberapa yang mengatakan mungkin cuma 4-5 bank nasional yang mampu ya. Kita harus dicari dulu ini alternatif dari pembiayanya seperti apa dan lagi-lagi harus ini demand-nya di-create ya kalau kita mungkin lagi-lagi menggantung kita membangun ekosistem EBT, EV dan listrik semuanya tapi kemudian kita masih menggantungkan energi ke betubara, fuel itu juga akan mungkin tidak maksimal gitu. Tapi kalau melihat selain investasi yang tadi menjadi tantangan terkait dengan ekosistem sendiri apakah memang ekosistem yang sudah dibangun di tanah air ini sudah on track mbak dengan tujuan pemerintah? Nah harus kita memang sudah on track walaupun kita memang ada kurangan tapi kita setidaknya sudah memulai jauh lebih baik ya bahwa ada begitu banyak smelter yang dibangun atau kita lihat di Maluku Utara kemudian di Sulawesi Tengah ada beberapa kemudian juga di Gresik yang smelter dari Freeport itu ada kemajuan yang luar biasa ya seperti itu kita lihat ya dari realisasi investasinya pun sudah sangat besar ada lonjakan di sana dan kita sudah serius mendatangkan investor-investor asing untuk masuk ya karena ya itu ini kan investasi yang besar jadi memang tidak bisa gegabah dan saya rasa memang harus sebaiknya di roadmapnya lebih jelas karena agar ini bisnis berkelanjutan ya tidak mungkin 1-2 tahun tapi akan ada ke depan dan Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah di sana jadi kita juga harus optimis gitu. Oke dengan prospek yang sangat cerah dan juga peluang yang begitu besar apalagi kita dikaruniai sebagai produsen nikel terbesar di dunia nah tapi satu sisi kan sebetulnya ada beberapa bahan material yang tidak ada di Indonesia sehingga kita lagi-lagi harus impor beberapa bahan tersebut. Nah bagaimana upaya hal ini supaya kita bisa memaksimalkan terkait dengan Indonesia bisa wujudkan ambisinya sebagai raja baterai dunia? Itu ya salah satu mungkin yang harus dilakukan adalah mendatangkan semakin banyak investor ya kalau kita sebenarnya Pak Jokowi pun sudah sangat rajin berkeliling ya untuk luar negeri menawarkan investor investasi di hilirisasi dan sudah mulai jalan jadi kalau memang kita juga ini kan bisnis yang supply chain yang sangat besar di global ya bukan hanya di Indonesia saja jadi memang harus ada kerjasama di global juga Indonesia tidak bisa berdiri sendiri juga harus ada mungkin supply chain dan lain-lain dan kita mungkin sangat diuntungkan karena ada begitu banyak sumber di sini terutama nikelnya gitu Oke berbicara soal investasi tadi Pak Wamen juga mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan kebanyakan komunitas nah tapi sayangnya di era community boom ataupun pesta durian runtuh sudah usai tentu saja ini kita harus mencari kira-kira sumber ekonomi growth engine yang baru begitu tadi disebutkan Pak Tiko terkait dengan konsumsi dan investasi pandangan Anda seperti yang Mbak Esa sepakat ya karena kalau kita lihat kekuatan Indonesia sebenarnya di konsumsi karena konsumsi itu kontribusinya sekitar 53-56% terhadap PDB dan investasi ini juga lumayan besar dan diharapkan ini menjadi engine yang besar juga ya kepada kita seperti kalau diharapkan kan kalau investasi mungkin tumbuh 7% ekonomi kita juga akan tumbuh lebih cepat kalau kita lihat konsumsi dalam konsumsi kan banyak sekali tidak hanya mungkin konsumsi makanan tapi konsumsi energi juga nah ini yang mungkin perlu dibangun juga ya konsumsi energi terbarukan masyarakat Indonesia itu ya jadi kalau kita semakin banyak menggunakan energi bersih mungkin menggunakan banyak mungkin dari listriknya mungkin dari kendaraannya itu juga akan meng-create dari konsumsi listrik kemudian juga akan membangkitkan investasi di sektor tersebut ya jadi konsumsi tidak terbatas pada makanan pakaian juga ini juga konsumsi terhadap energi ya tadi di awal Mbak Esa juga sempat mention terkait dengan kita harus menciptakan sendiri demandnya seperti apa tapi kalau melihat demand yang ada saat ini seperti apa sih Mbak Esa terkait dengan EV sendiri kalau mungkin kita ngomong sebenarnya eh Biti dari luas dulu ya mungkin karena memang kalau kita lihat permintaannya mungkin masih kurang karena lagi-lagi itu kan memang mahal ya buat masyarakat Indonesia mungkin melihat aduh mobil listrik mahal banget nih ya kalau dibandingkan mungkin mobil bersumber energi lainnya nah dengan meng-create kita juga ingat pemerintah juga sudah sebenarnya meng-create demand dengan memberikan banyak insentif ya kepada kendaraan listrik dan juga mungkin kita ingat ada di motor listrik juga ada bebas pajak juga nah ini meng-create demand-demand inilah yang akan membuat masyarakat mungkin lebih tertarik ya karena mungkin kalau kita lihat saya juga kaget ketika saya kemarin ke daerah juga oh ternyata banyak sekali yang menggunakan motor listrik sekarang ya dulu jadi tidak hanya terpusat di Jawa saja ya Mbak? betul ya kalau kita lihat mungkin hal itu tidak terbayangkan mungkin bahkan 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu ya bahwa kita melihat begitu banyak motor listrik, mobil listrik, motor listrik benar mungkin sepeda listrik di jalan tapi sekarang itu sudah hal yang umum dan ini kalau kemudian demand-demand seperti ini berlanjut kepada mungkin ke listrik rumah tangga kemudian juga mungkin yang lain ini juga akan sangat membantu terhadap keberlanjutan transisi energi kita gitu artinya harus semakin dimasifkan gitu ya penggunaan ini biar lebih murah ya karena bagaimanapun kalau produksinya bisa lebih masa lebih bagus itu biasanya akan lebih murah dan mungkin di sektor industri juga bisa menggunakan dari MBT sendiri ya gitu hal lainnya juga didorong terkait dengan transportasi umum ya Mbak ini kan juga saat ini cukup dimasifkan dan juga digencarkan penggunaan mobil transportasi umum berbasis elektrik vehicle gitu ini pandangan Mbak Isha seperti apa? kalau kita lihat juga memang sebenarnya banyak ya mungkin kalau kita dari Transjakarta kemudian juga banyak sekali bahkan Gojek Online itu juga sudah banyak menggunakan listrik ya nah ini memang kemudian saya bilang bahwa demand-nya memang harus di-create ya karena kalau kita tidak di-create dan tidak mungkin tidak memberikan insentif dan lain-lain itu orang tuh cintanya mungkin terhadap fosil yang lama terus nih tidak move on-move on ya sementara kita tahu bahwa EBT dan kemudian energi hijau itu sudah tren ke depan itu akan ke sana kalau Indonesia tidak mempercepatnya itu akan ketinggalan oke Mbak Isha tadi juga kita simak bersama ya yang disampaikan dalam diskusi panel yang pertama tadi Profesor Tatsuya menyampaikan bahwa sebetulnya Indonesia diberkahi dengan adanya bonus demografi nah bagaimana hal ini kita bisa manfaatkan momentum bonus demografi ini supaya kita bisa mencapai Indonesia emas 2045 tentu saja ini keuntungan juga ya karena mungkin kalau bonus demografi ini ada keuntungan generasi muda yang ingin hidup berubah nih dari kalau dulu kan isu transisi energi, energi hijau itu belum terbayangkan oleh generasi-generasi lama nah ini bonus demografi yang akan lebih banyak kelas menengah dan kemudian lebih muda mungkin lebih sadar akan lingkungan itu akan menjadi ujung tombak dari transisi energi kita dan ini seharusnya diuntungkan karena ini juga akan terkait dengan SDM ya karena salah satu tadi di catatan panelis adalah bahwa SDM ini yang masih menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan EBT dan EV juga ya karena untuk mencapai target yang besar itu juga SDMnya juga harus pasti yang mumpuni juga nah ini yang bonus demografi ini yang kemudian diharapkan mampu menopang itu kesadaran masyarakat yang semakin besar, kelas menengahnya semakin besar dan semakin sadar itu yang akan membuat kita jalan ke sana Indonesia emas bersama dengan transisi energi apa PR yang patut kita jadikan concern gitu supaya Indonesia tidak melewatkan momentum bonus demografi ini atau tidak bisa memaksimalkan dengan baik Mbak Isan? yang pasti kualitas SDMnya harus diperbaiki ya karena kita ingat pendidikan itu adalah salah satu kuncinya dan kesehatan juga karena dua hal ini harus dimaksimalkan kalau kemudian bonus demografi besar tapi rugi juga kalau kemudian generasi mudanya ini sakit-sakitan kemudian pendidikan untuk pendidikannya juga kurang ya nah ini pendidikan inilah yang harus dikejar kalau kualitas SDMnya semakin besar semakin bagus ini juga akan menguntungkan banyak-banyak sektor industri ya sementara kalau pendidikannya tertinggal itu juga akan jadi beban kemudian gitu karena tidak produktif yang pasti ya jadi memang produktivitas ini harus dipertahankan bahkan digenjut ya Mbak Isan ya nah kemudian tadi di dalam diskusi panel yang pertama juga disebutkan UMKM ini kan menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia nah tapi sejauh ini bagaimana sih pandangan Anda terkait dengan UMKM yang bisa naik kelas dan kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan ataupun memaksimalkan UMKM Indonesia ini supaya betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan kalau kita lihat memang sekitar 90% dari pelaku usaha Indonesia itu UMKM artinya mereka itu benar-benar bukan hanya backbone lagi nih ya menjadi inti aktivitas bisnis di Indonesia dan inilah yang mereka harus kita pemerintah rangkul dan sebenarnya pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif ya kalau kita ingat kemarin itu di masa pandemi pun banyak sekali insentif-insentif kepada UMKM termasuk juga mungkin kur, kemudian juga ada bantuan umat dan banyak sekali kredit-kredit yang lebih murah dan lebih terjangkau nah ini yang kemudian bisa dimanfaatkan kemudian juga pemerintah mendorong UMKM ini masuk ke e-commerce nih biar lebih banyak jangkauan pasarnya juga dan jangkauan pasar juga kemudian melek teknologi juga dan pemerintah juga mendorong agar ada inklusi keuangan ya karena ini persoalan, salah satu persoalan yang ada di UMKM kita itu inklusi mungkin keuangannya, akses keuangannya itu tidak sebaik dari mungkin pelaku bisnis yang besar padahal mereka itu kan butuh modal, butuh juga bantuan juga mungkin dari yang lain ketika ada perbantuan dari mungkin masuk mereka masuk ke bisnis perbankan mereka juga akan dimudahkan dengan berbagai macam ya berbagai macam keunggulannya gitu lebih cepat mungkin transfer lebih cepat mungkin akan lebih gampang juga masuk ada jaminan juga untuk mendapatkan kredit tapi sejauh ini apakah pemerintah betul-betul mendorong begitu terkait dengan akses pemanfaatan inklusi keuangan bagi para UMKM ini Mbak Esa? kalau sebenarnya memang sudah banyak sekali ya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir terutama untuk kur ya ada mikro untuk kredit mikro juga untuk yang kelas menengah juga ini membuat mereka lebih masuk ke akses keuangan kita yang lebih kuat jadi istilahnya kalau mereka sudah masuk ke akses keuangan itu ada mereka juga berjaminan modal ada lebih terpercaya bisnisnya juga ya dan pemerintah juga mendorong semakin banyak UMKM-UMKM ini yang masuk ke e-commerce dan juga ada pelatihan-pelatihan ini yang memang harus didorong ke depan ya dan itu memang harus terus digalakan gitu pendampingan sosialisasi supaya UMKM bisa naik kelas gitu ya termasuk dengan eranya digitalisasi saat ini betul pemasaran ya karena harus mencari pasar-pasar yang lebih luas karena sekarang orang tuh belanjanya online banyakannya tapi bagaimana Mbak dengan Indonesia ini supaya bisa mendorong UMKM yang lebih banyak lagi supaya bisa go global? yang pasti bahwa kita juga harus lihat nyontek para tetangga ya karena UMKM mungkin kalau kita salah satu yang menjadi kendala tentunya pemasaran dan mungkin kalau salah satu yang paling kecil adalah kemasan nih kalau kita lihat mungkin saya mungkin lihat ya kalau UMKM di luar mungkin di Korea atau di Jepang itu dengan sangat lucu-lucu kemasannya dan lebih untuk dijual dengan lebih gampang dan permodalan lagi-lagi itu menjadi kunci karena permodalan ini kalau mereka permodalan masuk bisa lebih besar itu kan mereka akan kapasitas bisnisnya juga akan lebih luas dan mungkin yang lebih bisa digalakan adalah supply chain ya jadi UMKM ini mungkin mengikut ke UMKM 1 jadi ada satu bisnis yang besar kemudian menjadi memiliki mata rantai yang besar kepanjang misalnya mungkin dari sepeda sepeda ada dilempar ke ban ban yang kecil lagi ke mikro lagi apa mungkin itu kan banyak sekali supply chainnya sebenarnya yang bisa digerakkan di sana oke tadi kita sudah berbicara terkait dengan transisi energi EBT hingga UMKM nah dari segi SDM nih Mbak bagaimana sih kita supaya bisa maksimalkan tadi Mbak Isha juga sebenarnya sudah sempat mention ya SDM yang berkualitas pendidikan dan juga kesehatan tapi bagaimana sih supaya SDM yang ada ini betul-betul bisa menuhi demand pekerjaan saat ini karena kan masih ada gap gitu Mbak tadi disampaikan juga tadi dalam diskusi panel yang pertama itu ya mungkin salah satu yang perlu dibuka sebenarnya karena pemerintah sudah seperti fokasi ya membuka fokasi fokasi apa sih yang dibutuhkan karena salah satu persoalan yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun tuh mismatch gak nyambung nih sebenarnya industri nya butuh apa pendidikannya butuh apa nah ini yang harus dijalani sebenarnya kebutuhan industri dan pendidikan tuh seperti apa sih makanya harus up to date mulu ya karena sebenarnya kalau mungkin dulu tidak ada orang tuh di universitas belajar e-commerce ya sekarang semuanya e-commerce kemudian juga mungkin kedepannya AI kita juga sudah harus mengupayakan ke sana artinya bahwa pengembangan SDM juga harus dijalan dengan kebutuhan industri nya gitu harus ada adjustment adaptasi terkait dengan tren-tren terkini di tanah air dan juga yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya Mbak nah kemudian terkait dengan untuk wujudkan Indonesia Emas 2045 nih Mbak Esa apalagi sebetulnya yang patut dioptimalkan begitu mengingat Indonesia saat ini kan sudah berusaha untuk memacu dari segi SDM kemudian dari segi sektor-sektornya juga sudah didorong juga untuk bisa terakselerasi ini apalagi Mbak? yang pasti harus dilihat lagi adalah manufakturnya ya harus digenjot karena manufaktur itu bagaimanapun adalah tulang punggung dari kalau Indonesia mau maju salah satunya adalah harus punya industri yang sangat kuat ya karena industri yang kuat itu bukan hanya akan menciptakan mungkin lapangan kerja yang lebih formal dan lebih maju juga kemudian kita akan ikut nih yang paling penting adalah kita jangan tertinggal dari supply chain global nih karena mungkin kita akan kalau Vietnam nih sudah mengambil mungkin dari jersey dari elektronika kita jangan bangga dengan dalam negeri sendiri ya mungkin karena kita masyarakatnya besar tapi kalau kita punya supply chain yang di global juga sangat besar itu kan juga akan sangat menolong dan mendorong energi maksud saya industri-industri lainnya ini yang harus dikejar bahwa persoalan Indonesia ke dalam supply chain global itu masih rendah dan ini yang harus didorong dari manufaktur ya kita lihat mungkin seperti dulu kita pernah maju di mungkin di tekstil, mungkin di elektronika kita harus dibangkitkan lagi dan industri dasarnya nih ya baja juga jangan lupa ya dan farmasi juga yang sangat dibutuhkan gitu oke Mbak Esa masih menarik perbincangan kita tapi tampaknya sudah hadir di acara Saint Regis dan kita langsung saja bergabung kembali di Saint Regis untuk menyaksikan langsung opening speech dari Menko Perekonomian Elangga Hartarto dan juga keynote speech dari Presiden Joko Widodo berikut ini Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia Raya Kebangsaan Indonesia Kebangsaan Bangsa yang tanah airku Mari latihan bersatu Indonesia bersatu Hirunglah tanahku, hirungan negriku Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Anakku, namaku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka, merdeka Irubah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Anakku, namaku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Irubah Indonesia raya Hadirin disilakan duduk kembali Terima kasih Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Yang kami hormati, para Duta Besar Negara Sahabat, anggota BPK Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala LPNK, seluruh panelis high level dan moderator, para penyemangku kepentingan, praktisi dan akademisi, perbankan dan lembaga keuangan, lembaga penelitian, mahasiswa dan media, serta undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia. Acara Outlook Perekonomian Indonesia merupakan suatu seminar yang membahas Outlook dan Prospek Perekonomian ke depan dengan mengangkat tema, Optimisme Penguatan Ekonomi Indonesia di Tengah Dinamika Global. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan para Menteri Kabinet yang hadir, Ibu Menteri Keuangan, selamat hari Ibu. Menteri ESDM, Pak Sekretaris Kabinet, Menteri ATR BPN, Menteri Parekraf, Menkominfo, Menpan RB, kemudian Pak KSP, Ketua OJK, Ketua Komisi 11, juga hadir WAMEN, BUMN, LHK, NAKR, Keuangan, serta para Duta Besar yang hadir, para pembicara Tetsio Watanabe, Pak Ari Kuncoro, kemudian Pak Hatip Basri, dan seluruh undangan yang kami hormati. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ridonya, kita hadir dalam seminar Outlook Perekonomian dengan tema optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Tadi Pak Pram mengatakan kalau kita optimis, maka pagi ini kita harus cerah, Pak Presiden. Kami menyampaikan terima kasih, Bapak Presiden, berkenan hadir dan memberikan arahan di acara ini. Dan di momen berharga, sekali lagi kamu ucapkan selamat Hari Ibu kepada wanita luar biasa yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen, bahkan World Bank juga memproduksi sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan Indonesia terjaga di level 5 persen, Pak. Itu laporan World Bank terhadap Indonesia yang baru dirilis minggu lalu. Nah, kita di atas rata-rata pertumbuhan baik negara maju maupun berkembang. Tingkat inflasi relatif terkendali dan Indonesia salah satu yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran, kemudian rasio utang kita juga level aman di bawah 40 persen, yaitu 38 persen. Bisa di antara pertumbuhan ekonomi adalah pendakian gunung, Pak Presiden, karena tantangannya semakin berat. Dan inflasi adalah hujan, Pak. Karena kalau kita naik gunung, cuacanya hujan, maka jalan licin itu semakin berat. Oleh karena itu oksigen tipis. Nah, ini kita perlu menyatukan langkah. Capaian ini merupakan hasil arahan Bapak Presiden kolaborasi sinergis antara fiskal, moneter, dan sektoril. Dan ini dukungan dari seluruh masyarakat dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menjelang akhir tahun dalam keketuaan Bapak Presiden, kita juga berhasil menandatangan, mempersiapkan perjanjian digital economic framework. Dan digital economic framework ini satu-satunya perjanjian kerjasama digital yang ada di dunia, Pak Presiden. Jadi ini ASEAN. Yang lain baru pada SEPA, Pak. SEPA FTA. Digital belum. Tapi dengan keketuaan Bapak, kita memimpin di dunia, bahkan World Economic Forum ini melihat sebagai sesuatu yang luar biasa dan mereka akan angkat dalam pertemuan Davos nanti. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, kita sadari bahwa di tahun 2023 perkembangan ekonomi domestik tidak mudah, harga komoditas masih tinggi, tensi geopolitik belum rendah, dan juga pengetatan kebijakan moneter negara maju masih bunga tinggi untuk masa yang lebih panjang, dan juga ini yang bisa menekan aliran modal asing. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah perkiraan, ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, ketahanan pangan yang menjadi tantangan berbagai negara termasuk Indonesia, energi, namun kita lihat fluktuasi energi sudah mulai melandai. Dengan berbagai tantangan tersebut, dalam jangka pendek kami optimis, ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh di atas 5% dan tahun 2024 tumbuh di 5,2% di tengah berbagai downside risk yang kita hadapi. Kita tidak boleh berpuas diri, kita perlu menggerakkan, memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk terus berfungsi ke depan. Seperti pada waktu penanganan COVID, engine itu menjadi penting, pada waktu itu Bapak Presiden memperkenalkan rem dan gas. Kalau sekarang kita berharap kita punya tiga engine, nah kalau pesawat mesinnya tiga itu lebih aman, karena mesin satu mati, yang dua masih jalan. Mesin pertama yaitu mesin konvensional itu harus direvitalisasi diperbesar, yaitu peningkatan produktivitas dan revitalisasi dan tentu pembukaan pasar ekspor yang lebih luas, antara lain penyelesaian perjanjian investasi dan perdagangan sepa Eropa. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan untuk membuka pasar Amerika Latin, Pak, di samping pasar Afrika. Dan pasar Amerika Latin ada satu kunci yang bisa cepat kita masuki, yaitu dengan CPTPP, Pak. Itu membuka sekaligus pasar Kanada, pasar Meksiko, pasar Cili dan Peru. Dan kebetulan keketuaannya dipegang Jepang. Jadi tahun depan Jepang memegang CPTPP dan OECD. Jadi ini menjadi teman kita, Pak, untuk membuka pintu di kedua lembaga ini. Dan kedua mesin ekonomi baru. Nah ini sebagai akselator pertumbuhan di masa mendatang. Nah ini aplikasi digital dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang di berbagai sektor termasuk pertanian, manufaktur, kesehatan, dan transportasi dengan keputusan yang lebih cerdas. Bapak Presiden sudah, kita sudah punya roadmap sampai 2045 dan Perpres sudah ada. Kemudian pengembangan industri semiconductor. Nah ini rantai semiconductor itu menjadi salah satu penggerak ekonomi ke depan. Dan Indonesia salah satu dari tujuh negara yang terpilih baik dalam perjanjian IPEF dengan Amerika maupun OECD karena yang membuat studinya OECD. Oleh karena itu, kita perlu kerjasama dengan perusahaan Amerika, Taiwan, Jepang, dan Korea untuk SDM, manufaktur, serta R&D. Berbagai negara berlomba untuk memindahkan rumah semiconductor dari China ke negara lain, termasuk Jepang dan Amerika dalam chip app. Nah ini startup fab di Indonesia perlu didorong di 2024. Kemintraan dengan US, Taiwan, Korea, Jepang. Ini diperkirakan kita perlu mentrain lebih banyak orang di sektor semiconductor. Kemudian investasi back-end testing dan assembly dan ekosistem front-end wafer fabrication dari bahan baku silika yang kita miliki. Jadi hilirisasi silika itu arahnya nanti ke semiconductor. Kemudian pengembangan energi hijau. Tadi Pak Arifin sudah, Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan terkait dengan hasil dari Jepang ASEC. Ini ada tiga proyek yang kemarin sudah disepakati yaitu geotormal muara labuh, PLTSA, sampah legok nangka, dan lahan gambut 10.000 hektare dan plus 24 MOU sudah disepakati oleh kedua negara. Yang ketiga mesin ekonomi Pancasila yaitu mesin ekonomi berkeadilan. Kita melihat seluruh program pendidikan, kesehatan, UMKM, pemberdayaan dan ini sudah dijalankan oleh Bapak Presiden sebagai buffer dan hari ini Indonesia menjalankan negara hadir dalam negara kesejahteraan melalui APBN yang besar selama COVID kita anggarkan lebih dari 700 triliun per tahun selama tiga tahun. Jadi ini yang sudah dilakukan dan harus terus dilakukan. Dan hari ini kami laporkan sudah ada sesi tadi pagi sudah berjalan yaitu terkait dengan panelis di sektor energi yaitu Pak Menteri ESDM, Wamen BUMN, Prof. Tetsuya Watanabe dari Eria dan Prof. Ari Kuncoro dari Indonesia. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan pada seminar Outlook Perekonomian pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pemerintah mencermati bahwa upaya target pertumbuhan ekonomi kedepan masih akan dibayangi dengan berbagai tantangan. Sinergi berbagai sektor untuk memperkuat ekonomi domestik harus disertai juga dengan strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di jangka menengah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua KPC PEN Aglangga Hartarto menyatakan ini dilibatkan dalam program vaksinasi. Waktunya itu segera setelah mendapatkan sertifikasi oleh Badan POM. Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. selamat menikmati. 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 panas bumi dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetano, dan bioaktur juga semakin meluas. Kemijakan B35 diperkirakan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Tenaga digital kita, yaitu sekitar untuk 15 tahun ke depan adalah 9 juta orang. Hadirin kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk ketangguhan kinerja perekonomian Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kapten Indonesia Maju, Yang saya hormati Yang Mulia, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan BPK Republik Indonesia, Bapak-Ibu Wadirin dan Undangan yang berbahagia. Menakodai kapal besar negara kita Indonesia ini dalam gelombang ketidakpastian ekonomi global, Sangatlah tidak mudah. Kita pengennya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh lebih baik, Tetapi tetap harus dalam posisi kehati-hatian. Ekspansif boleh, tetapi juga dalam kalkulasi yang super hati-hati. Saat bertemu dengan Managing Direkturnya IMF, Ini sudah pula-pula saya sampaikan, 96 negara masuk menjadi pasien. Anggota IDB 57 negara, 32 negara kondisi ekonomi, Keuangan fiskalnya juga sangat berat. Tetapi memasuki tahun 2024 ini, Kita tidak punya alasan untuk tidak optimis. Tahun 2024 saya namai tahun yang harus penuh dengan optimisme. Angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Mengapa ya kita memiliki modal untuk optimis itu, Baik modal ekonomi maupun juga modal politik. Yang pertama alasan ekonomi. Kita tahu di sepanjang tribulan tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5 persen. Jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9 persen. Ini patut kita syukuri, Alhamdulillah. Juga inflasi. Kita patut bersyukur bahwa kita mampu menjaga inflasi di angka 2,86 persen. Yang negara-negara lain sangat kesulitan menjaga yang namanya inflasi ini. Jauh di bawah rata-rata inflasi global yang berkisar 7,2 persen. Kita di angka 2,86 persen. Indikator-indikator yang lain juga baik. Penyerapan tenaga kerja naik sebanyak 4,5 juta orang dari Agustus 2022 ke Agustus 2023. PMI manufaktur di November 2023 masih berada di level ekspansif, yaitu 51,7. Meraca perdagangan masih surplus dan sudah surplus 43 bulan berturut-turut. Indikator keyakinan konsumen pada November juga berada di angka 123,6. Artinya keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi kita. Ini kok diem semua. Optimis dong. Optimis. Harus optimis. Kok diem? Ada apa? Kita di sini menyampaikan optimisme, di diem semuanya. Oleh sebab itu, sekali tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis, pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5 persen. Namun, kalau orang Jawa bilang tetap eling lanmas foto. Harus selalu ingat hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada. Meskipun tadi Ibu Menteri Keuangan bisik-bisik saya, Pak, urusan harga minyak kelihatannya sudah tidak akan bergejolak naik lagi. Ini juga patut kita syukuri. Polat kelas harga komoditas, terutama pangan lainnya yang kita harus hati-hati. Ini saya masih sedikit khawatir mengenai urusan komoditas pangan. Karena kemarin saat Super El Nino, produksi beras kita turun sedikit. Di 2024 juga perkiraan kita masih akan belum kembali ke norma. Tetapi kalau kita lihat, semua negara juga, 22 negara ada yang stop ekspor pangan, ada yang ngerim mengurangi ekspor pangannya. Sehingga memang di 2023 Kemen kita kesulitan mencari tambahan untuk cadangan beras kita. Tapi untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah menyampaikan pada saya, Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton. Kemudian juga saat saya KTT ASEAN Jepang di Tokyo juga, saya bertemu dengan Perdana Menteri Tawesin. Saya dengar di sana ada stok, kemudian saat di holding room saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau kemudian siangnya tabun dengan timnya di Thailand, kemudian menyampaikan pada saya sorenya, Regen Jokowi 2 juta ton Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia. Yang ini jangan ditepuki, karena impor. Kalau produksi kita sendiri, kita tepuk tangan. Tapi untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan kita memang itu harus kita lakukan. Artinya kita sudah mendapatkan tanda tangan satu India dan dua dari Thailand. Paling tidak rasa aman kita, kita dapat urusan pangan. Kemudian juga pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia juga harus kita antisipasi. Ini penting sekali. Juga pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang menekan arus modal negara-negara berkembang dan menekan stabilitas sektor keuangan. Untuk itu, yang penting menurut saya konsisten dalam langkah bergerak secara berkelanjutan dan bekerja sinergis antara pemerintah dan swasta. Kita harus konsisten menarik investasi, baik investasi di dalam negeri maupun investasi dari luar, investasi perusahaan-perusahaan besar maupun investasi usaha-usaha kecil. Tapi juga bukan sembarang investasi. Kita harus fokus investasi yang memberikan nilai tambah yang besar kepada negara kita. Investasi hilirisasi di semua sektor unggulan, baik mineral, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan semuanya, serta penguatan ekonomi digital, penguatan ekonomi hijau dan penguatan ekonomi biru. Bapak-Ibu yang saya hormati, optimisme ini di dalam negeri saya rasakan. Baru saja kemarin saya dari IKN, Ibu Kota Nusantara, pembangunan di sana saya melihat bukan di wilayahnya pemerintah, yang wilayah swasta. Saya melihat berkembang sangat pesat. Dua hari ini di IKN saya melakukan beberapa groundbreaking pembangunan baru dan meninjau progres pembangunan yang tiga bulan sebelumnya saya lakukan peletakan batu pertama. Yang menyenangkan dan menimbulkan optimisme adalah antusias pengusaha-pengusaha swasta kita sangat besar. Dan saat ini telah ada 13 proyek swasta besar yang mulai dibangun dengan nilai total proyeknya mencapai kurang lebih 41 triliun rupiah. Kalau ini boleh ditepuk tangan. Baik rumah sakit, rumah sakit swasta dan 6, dan sekolah internasional dan universitas, spot center, apartemen, perkantoran, 7 hotel berbintang 5 dan 4, tempat hiburan, dan lain-lainnya. Sekali lagi melihat situasi ini saya optimis, bukan hanya optimis terhadap perkembangan IKN, tapi juga optimis terhadap optimisme dunia usaha kita, optimisme swasta untuk menggerakkan ekonomi nasional. Kita memasuki 2024. Bapak-Ibu yang saya hormati, optimisme saya di 2024 juga didasarkan pada kondisi politik. Saya tahu, para pengusaha ini menunggu situasi politik. Ada yang juga deg-degan mendekati pemilu, terutama mendekati bilpres. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau kita membukanya sosial media, kalau membacaknya sosial media, nonton TV, adu debat antar politisi, ya sepertinya suasananya panas. Sepertinya. Tapi kalau Bapak-Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak-Ibu bisa merasakan, rakyat itu santai-santai saja itu. Iya, betul. Coba pergi ke desa, pergi ke daerah. Rakyat santai-santai saja. Sebetulnya politiknya juga adem-adem saja. Saya kira sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Sangat beda sekali. Artinya, masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik. Yang panas pun bisa segera didinginkan, dan kalau terbelas sedikit juga bisa bersatu kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Jadi, kesimpulan saya, Ekonomi Outlook 2024. Indonesia sangat optimis, optimis karena melihat kinerja ekonomi kita, dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang pemilih 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hamda shakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi' mazidah. Ya Rabbana laka alhamduka ma imdadiu lejalali wujahika al-karim. Ya al-zima sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhim. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Karena pada pagi hari ini bersama Presiden kami Dapat menghadiri Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 Dengan mengambil topik optimisme penguatan ekonomi nasional Di tengah dinamika global Tiada lain harapan kami, Ya Allah Kecuali memohon berkahmu Agar Seminar Nasional ini Benar-benar bisa melahirkan pikiran-pikiran cerdas Sekaligus menjadi momentum terbaik Untuk memaju perkembangan ekonomi bangsa kami Di tengah gejolak dunia saat ini Sehingga dengan demikian Rasa aman dan optimisme Semakin terwujud di dalam Segenap warga masyarakat bangsa kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon kepada-Mu Berikanlah kekuatan dan kepercayaan diri Kepada segenap warga bangsa kami Untuk mengembangkan berbagai kreasi Yang bermuara kepada semakin tingginya tingkat Kepercayaan masyarakat dan dunia intersional Kepada bangsa kami Kami juga memohon Bukakanlah pintu hati Dan berikanlah kesadaran Kepada segenap warga bangsa kami Untuk mau mengakui Dan mensyukuri nikmat dan kerunia Tuhan Yang telah diupayakan oleh Anak-anak bangsanya sendiri Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah Sinergikanlah Hati dan pikiran kami Agar bisa terus-menerus berkreasi Dalam upaya mengangkat citra Dan martabat bangsa kami Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Tentu di dunia Maupun di akhirat Ya Allah, Ya Ghafur Ampunilah dosa-dosa kami Bimbinglah kami Dan tampakkanlah kebenaran Itu adalah benar Dan berikan kekuatan Untuk mengemalkannya Tampakkan pula Kebatilan itu batil Dan berikan kemampuan Untuk menghindarinya Ya Allah Hanya kepada-Mu lah Kami menyerahkan diri Kami sudah berikhtiar Sedemikian rupa Tetapi Engkau jualah Yang maha menentukan Ya Allah Kabulkanlah permohonan kami Semuanya Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirat Yasanaqina adab an-nar Wa alhamdulillahirrabbilalamin Hadirin Selanjutnya kita akan saksikan Persembahan oleh Reza Artamevia Pemirsa dan juga Mbak Esau Tadi kita sudah simak bersama Keynote speech yang disampaikan Menteri Perekonomian Erlanggar Tartur Dan juga Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo Tadi disampaikan bahwa PDB Indonesia Kalau kita lihat 8 bulan beruntun Ini kan berada di rata-rata 5% Kemudian tadi Pak Joko juga mengatakan Ini patut diapresiasi Karena jauh di atas rata-rata global Di kisaran 2,9% Seperti apa pandangan Baisa? Seperti Pak Joko bilang Kita harus optimis ya ke depan Dan sebenarnya Kalau dari indikator dalam negeri itu Memang harus kita akui Sebenarnya baik-baik saja ya Kalau kita lihat Memang pertumbuhan ekonomi Turun dikit 4,94 di kuartal 3 Dibandingkan mungkin sebelumnya Di 5% ke atas Tapi itu masih di kisaran 5% Dan konsumsinya pun masih 5% Karena kita lihat Kalau konsumsi Indonesia itu Baik-baik saja Maka ekonominya juga akan baik-baik saja ya Artinya kan sebenarnya Kalau kita ingat tahun 2020 Dan 2021 Ekonomi kita memang sangat jatuh Karena ada pandemi di sana ya Dan kemudian kita bangkit Kembali ke kisaran Historis kita 5% Artinya memang kita harus disyukuri Karena kalau kita lihat Di beberapa negara tetangga Kita juga ada Mungkin kalau Malaysia, Thailand Itu pun jauh di bawah kita Dan ada beberapa negara Yang bahkan mengalami resesi ya Seperti mungkin kita ingat Jerman gitu Dan pertumbuhan yang Tinggi ini Lumayan tinggi ini pun Di kedepan pun IMF Baik IMF World Bank pun Memperkirkan 5% Artinya Kita bertumbuhkan Seperti historisnya Dan ini harus disyukuri ya Karena pertumbuhan global Juga melambat ya Kalau kita Ingat tahun ini Ada cobaan besar Berubah kenaikan Sungguh bunga devet Yang lumayan besar Kemudian juga ada perang juga Dan harga komoditas juga Sebenarnya kan Sudah mulai melandai Tapi kita masih kuat Karena salah satu penopangnya Mungkin inflasi kita Tidak setinggi Tahun kemarin Kalau kita ingat Inflasi kita sempat 5,95% Ketika Setelah kenaikan BBM Dan sekarang sudah jauh Menurun dengan cepat ya Di 2,86% Artinya Inflasi sudah terkendali Kemudian kalau ada Gejolak-gejolak Di sana-sini Memang di pangan ya Kalau kita ingat Beras Kencabai itu Harganya lumayan besar Tapi Untuk komoditas lain Kalau kita ingat Tahun 2020 Soal minyak goreng Dan soal bawang ini Sudah lumayan terkendali Di tahun ini Walaupun Tadi Pak Jauke juga Sempat mention Bahwa Ada kekhawatiran besar Masih di pangan Karena ada soal El Nino Ada juga soal Soal beberapa negara Yang mengurangi Soal ekspornya Ini akan membuat Mungkin pasokan pangan Berkurang Patut disyukuri Karena ternyata Indonesia Masih cukup resili Yang terbukti Dari pertumbuhan ekonomi Yang di rata-rata 5% Kemudian Mbak Esa tadi juga Terkait dengan Sisi kesehatan fiskal Rasio tingkat Utang pemerintah Terhadap PDB Ini di kisaran 38% Ini masih di bawah Threshold ya Nah ini Bagaimana Mbak Esa Melihat capaian Indonesia Dalam bisa menjaga Rasio utang Terhadap PDB ini Kalau kita di undang-undang Sebenarnya kan Masih dibatasi 60% Tapi kita masih Adanya setengah Sekitar setengahnya Mungkin sekitar 39 dan 40 Masih terjaga Walaupun Kita ada peningkatan Sekali lagi Tapi kita juga sudah Jauh mundur Dipandingkan Kita ingat Mungkin akhir 2021 Rasio utangnya Sangat besar ya Karena ada Kewajiban untuk Memitigasi dampak Pandemi Sehingga ada Terluncakan utang Yang cukup besar Tapi rasio utangnya Sudah turun Dan kita lihat juga Sebenarnya Pemerintah juga Defisitnya sudah jauh Berkurang ya Dibandingkan Kita lihat Jauh di atas Mungkin 3% Ketika pandemi Sudah berjalan Sesuai on track Karena ada beberapa Negara nih yang menjadi Persoalan besar nih utang Karena utang global nih Tahun ini Benar-benar menjadi salah satu Fokus orang Karena tiba-tiba Rekor Kemudian rekor-rekor Apalagi di beberapa Negara yang mengalami Persoalan default Karena Lonjakan utangnya Membengkak Ada persoalan Suku bunga tinggi Di sana Dan kita Selama dari situ Alhamdulillah Dan ini harus Perlu kita syukuri Oke kalau kita lihat Kan sebetulnya Berbagai tantangan Yang menghadapi Di antaranya perlambatan ekonomi global Termasuk Perlambatan ekonomi China Yang merupakan negara Dengan perekonomian terbesar Di dunia Sekaligus Mitra dagang Utama Indonesia Tapi bagaimana Motor-motor penggerak Ataupun engine Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia Sehingga Indonesia ini Bisa dikatakan Cukup solid Pertumbuhan ekonominya Biasa Kalau kita berkaca Memang kan Historis kita Sangat bertumbuk Pada konsumsi rumah tangga ya Kalau konsumsi kita lagi Baik-baik saja Sebenarnya juga ekonomi kita Akan baik-baik saja Karena 53-56 Disumbang oleh konsumsi rumah tangga Ketika konsumsi rumah tangga itu Tumbuh 5% Juga ekonomi kita akan Melaju kencang Kalau kita ingat Di kuartal 2 Bahkan konsumsi rumah tangga Tumbuh sangat besar ya Karena disitu ada Mungkin lebaran Dan libur panjang Dan semoga Ini di kuartal 4 Juga akan tumbuh tinggi lagi Karena ada libur panjang Ada perayaan Natal Kalau kemudian kemarin Ekonomi kita Mungkin sekitaran Sempat 4,94 Harapannya di akhir tahun Juga akan Naik lagi Dan jangan lupa Ada pesta akbar ya Kampanye Dan ini yang diharapkan Mampu mendongkrak lagi Konsumsi rumah tangga kita ya Ada kita ingat Kalau Biasanya di musim kampanye Permintaan minuman Makanan Sablon Dan Banyak Mungkin transportasi juga naik ya Dan ini diharapkan Mendorong Pertumbuhan Di ekonomi minimal Sampai kuartal 1 Ketika ada pemilu Oke menarik ini Mbak Seberapa signifikan sih Pesta demokrasi ini Akan menyumbang Bagi konsumsi rumah tangga Dan pada akhirnya Mendongkrak Pertumbuhan ekonomi Indonesia Secara historis Kalau kita lihat Sebenarnya memang ada Pasti ada dampaknya Terutama di konsumsi rumah tangga Ya mungkin industri mamin Kemudian permintaan Yaitu percetakan Dan sebagainya Transportasi Pasti kemudian akan naik Dan pergerakan Pergerakan konsumsi Akan Apalagi ya Mungkin membaik Kedepannya ya Karena Kalau orang kumpul-kumpul Pasti kan butuh banyak Makanan, minuman Kemudian mungkin Banyak hal yang lain ya Dan Mungkin investasi akan sedikit Tertahan oleh Pemilu ya Karena perusahaan Memusnahkan wait and see Walaupun tadi Pak Jokowi Juga mention bahwa Apa sih yang perlu ditakutkan Karena selama ini kan juga Pemilu kita politik Kita stabil-stabil aja Ketika pemilu Tidak ada huru-hara Yang membuat Kengerian gitu ya Dan ini juga harus disyukuri Kemudian Kalau ada lagi mungkin Dari konsumsi Lembaga non Pemerintah itu juga akan naik Dan diharapkan Ini kan Belanja pemerintah Akan naik Karena ada Spending yang lumayan Di pemilu Upaya-upaya apa lagi sih Mbak Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Untuk terus mendorong Tingkat konsumsi rumah tangga Yang merupakan salah satu Kontributor Utama dalam pertumbuhan ekonomi Yang pasti harus menjaga Harga makanan ya Karena kalau kita ingat Sebagian besar Terutama untuk Masyarakat miskin itu 75% ini untuk Spending di makanan Kalau harga makanan Kemudian Naik itu akan sangat Terimbas ya Kalau kita lihat Mungkin Soal harga beras Kemudian Soal Kita gula Kemudian minyak goreng Ini harus Dijaga Kemudian juga harus Yaitu mungkin memberikan Insentif-insentif Terutama kalau kita lihat Kan ada Bantuan Illinois Ini diharapkan Mampu meringankan beban Kepada masyarakat yang Terimbas dari Dampak Illinois Dan mungkin masyarakat miskin Ada stimulus Untuk spending lagi Kemudian juga ada Kalau kita lihat Mungkin Bantuan-bantuan Lainnya juga Kayak PKH Itu juga diberikan Lebih cepat Artinya Ini akan Meringan beban Sehingga Kalau konsumsi Kita Masyarakat Kelas bawahnya Membaik Juga akan Menggerakkan Investasi Karena konsumsi Pada akhirnya Juga akan Menggerakkan Investasi Kalau konsumsinya Tumbul Pasti juga Perusahaan Juga akan Meningkatkan Kapasitas produksinya Karena permintaannya Naik itu juga Akan kembali Menggerakkan Ekonomi Kita Tentu saja Kestabilan harga Dipengaruhi oleh Berbagai faktor Termasuk risiko geopolitik Hingga Distribusi Distribusi Juga Tapi apa sih Mbak Yang perlu dilakukan Ataupun mungkin Terobosan yang perlu Dilakukan pemerintah Supaya tadi Optimismenya ini Bisa terjaga Utamanya terkait Dengan kestabilan Harga pangan Selain distribusi Tadi Sebenarnya kan Kalau ada beberapa Langkah yang Sudah diambil Lumayan drastis Tahun kemarin Ketika mungkin Pak Jokowi Mempersilahkan APBD Untuk Pemerintah daerah Untuk menggunakan APBD Untuk operasi pasar Dan untuk Sebenarnya kan Pemerintah Mungkin ada BI juga Untuk Bekerja sama Koordinasi Menjaga harga pangan Karena Mungkin salah satu Terobosan yang Dilakukan adalah Pemerintah daerah Ini satu Suplai yang Menumpuk Kemudian Tapi di sisi lain Di daerah lain ini Suplai tersebut Tidak ada Taruhlah kepaling kita Gampang itu Bawang merah ya Mungkin di daerah Berbes itu Bawang merahnya banyak Sementara Mungkin di daerah lain itu Suplainya sangat terbatas Ini agar memberikan Saling informasi ini Yang paling penting Dan distribusi Lagi-lagi itu juga Terkait dengan infrastruktur Dan biasanya nih ya Saya-saya kalau Hujan ini ada Persoalan baru nih Dalam distribusi makanan ya Karena Mungkin kalau hujan itu kan Satu mungkin ada banjir Kemudian juga Kalau hujan lagi-lagi Ingat kita juga Bahan-bahan kita itu kan Banyak sekali yang musiman nih Cabai Kemudian sayur-mayur Ini biasanya harganya Tiba-tiba naik Ketika musim hujan ini Harus diantisipasi oleh Pemerintah ya Kemudian kalau kita lihat juga Mbak Esa terkait Dengan investasi Tadi Pak Jokowi sempat mengatakan Ada beberapa Proyek Begitunya dengan nilai 41 triliun rupiah Tadi Pak Jokowi Sempat berpesan Bahwa kita harus Menggejut investasi Tapi tidak boleh sembarangan Tapi investasi yang harus Bisa memberikan Edit value Pandangan Anda Mbak Esa Tentu saja Kita harus mendukung itu ya Karena kalau kita ingat Pak Jokowi itu sangat Menggejut investasi Dan salah satunya Mungkin di Soal hilirisasi ya Karena hilirisasi ini Yang diharapkan menjadi Memberikan nilai tambah Dan di sektor manufakturnya Juga jadi Kita jangan tergantung Lagi-lagi kepada komoditas ya Harus memberikan Itu nilai tambah Dan kita bisa ikut Dalam supply chain global Itu yang harus diperhatikan Karena investasi Kalau kemudian juga Harus digerakkan lagi Itu misalnya Mungkin di manufaktur Manufaktur-manufaktur Yang seperti Saya bilang sebelumnya Ya mungkin di textil Atau mungkin di elektronika Ini yang harus Digenjot ulang Kesana Karena itu memberikan Nilai tambah Baik lapangan kerja Ataupun nilai ekspornya Kita lagi-lagi Akan naik Bandingkan Mungkin dibandingkan Dengan mentah Dan produk jadi Pasti nilainya Akan lebih tinggi Ya besok tadi Disampaikan juga Oleh Pak Jokowi Bahwa Memang tonnya Politik tahun depan Akan berjalan dengan stabil Karena juga terlihat Dari secara historis Seberapa besar sih Ini akan memberikan Psikologis Yang baik Begitu bagi para investor Khususnya dalam Berinvestasi di tanah air Kalau kita mengikuti sejarahnya Ada white and see Tetap ya Karena bagaimanapun Apalagi ini Mungkin presidennya Pasti akan baru ya Bukan lagi Pak Jokowi Karena sudah dua periode Kalau mungkin Dulu ada incumbent Itu kan orang sudah Oh ini Kalau presidennya ini Pasti arahnya akan kesini Ini kan masih menerka-menerka ya Tapi Kalau kita lihat juga Dari 2004 dan 2019 Masyarakat kita sudah sangat dewasa Walaupun mungkin ada Sedikit kerikil disana-sini Tapi akhirnya menerima juga Hasil pemilu Artinya Masyarakat pun juga Karena sudah dewasa Itu akan menjadi Nilai positif Bagi situasi Iklim usaha ya Mungkin presidennya ganti Orang juga perusahaan Mungkin melihat aja Oh sepertinya ini Arah ke depan akan seperti ini Tapi ketika sudah Sudah ada Mungkin presiden terpilih Itu justru mungkin investasi Akan sangat masuk Lebih cepat Karena orang jadi ingin Buru-buru Karena Indonesia bagaimanapun Prospek ekonominya kan masih Bagus ya Demografinya juga besar Kemudian konsumsinya Juga kencang Artinya perusahaan-perusahaan Yang berinvestasi Indonesia pun akan diuntungkan Dengan mungkin Daya beli yang tinggi juga Dengan adanya momentum Lima tahun sekali Bagaimana sih Indonesia Bisa maksimalkan hal ini Apalagi di tahun depan Akan cukup ramai nih Pilpres sampai pilkada Ini sektor-sektor Mana saja yang perlu Dioptimalkan Kalau dari sejarahnya Mungkin kalau Ingat ada pemilu Pasti yang salah satu Diunggulkan Itu adalah Consumer Good ya Pasti karena Permintaan kemudian naik Dan mungkin Untuk tahun depan itu Salah satu sektor juga lain Adalah properti Dan perbankan ya Karena Suku bunga ini Mungkin tidak akan naik Tidak akan naik lagi Walaupun kemudian Akan stabil Tapi tidak akan naik Seperti mungkin 2022 dan 2023 Yang naik sangat agresif Artinya ada Peluang suku bunga turun Bahkan kalau suku bunga turun Biasanya dari Mungkin properti Kemudian dari Permintaan kredit Motor itu akan Tumbuh dengan cepat Dan itu juga akan Mendorong sektor-sektor Teknologi nih Biasanya kan Kalau sektor teknologi itu Sangat terbebani Oleh ongkos pinjamannya Sangat tinggi ya Ketika ongkos pinjamannya Lebih rendah Ini akan menguntungkan Dari sektor-sektor Teknologi sendiri Dengan berakhirnya Era suku bunga acuan Tentunya kan memberikan Optimisme juga ya Bagi pelaku usaha Ataupun pelaku industri Untuk semakin Berekspansi Begitu di tahun depan Nah dengan Berbagai potensi Dan juga peluang investasi Kemudian digenjot pula Terkait dengan industri Manufaktur yang juga Sudah disampaikan Ini akan seberapa Besar resiliensi Indonesia Dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lain Biasa Kalau kita lihat Mungkin ya Kita diuntungkan Dengan satu Indonesia Tetap saja konsumsi Dan mungkin investasi Walaupun investasi mungkin Awal-awalnya akan tersendat Di kuartal 1-2 Mungkin setelah ada Presiden baru Akan masuk ya Dan yaitu Suku bunga yang Mungkin tidak Yang tidak akan tinggi Dan mungkin bahkan Akan memangkas ya Orang sudah memperkirakan Mungkin bayi akan Memangkas di kuartal 3 Atau kuartal 4 Mengikuti Sinyal The Fed Jadi ini akan Diuntungkan Artinya Daya tahan kita Juga akan Tinggi Dan mungkin Salah satu Sebenarnya Yang perlu Diwaspada Itulah soal komoditas Ya mungkin itu Karena komoditas Mungkin tidak Tidak akan setinggi Tahun 2022 Dimana Hampir semuanya Rekor ya Kita ingat CPO Kemudian juga Batubara Rekor sementara Harga Batubara dan CPO Tahun ini sudah melandai Dan tahun depan Akan lebih stabil lagi Ini yang harus Diwaspadai Tapi dari sisi lain Dari soal Konsumsi Kemudian kalau Kita lihat Suku bunga rendah Juga akan Menggiatkan konsumsi lagi ya Mungkin permintaan kredit Ini naik ya Dari mungkin kredit motor Kredit rumah Ini juga akan menggerakkan Sektor-sektor lain Ketika properti naik Itu ada sektor-sektor lain Yang ikutan Tidak hanya Mungkin konsumsi aja Ada multiple layer effectnya Mungkin dari furniture kah Mungkin dari semen Mungkin dari industri lain Ini yang akan mendukung Dari sektor-sektor lain Yang juga ikut tumbuh Jadi memang Tahun 2024 Harapannya Akan lebih cerah Dan kita juga Kemudian kita berharap Tidak ada perang lagi ya Karena cukup 2022 Ya betul sekali 2022 ada perang Rusi Ukraina 2023 ada Israel Hamas Jadi saya harap Semoga tidak ada Goncangan-goncangan Geopolitik lagi ke depan Dan kita berharap Juga ekonomi Cina Sudah pulih Jadi kalau ekonomi Cina Sudah pulih Harapan dari Kenaikan ekspor Juga akan ada di sana Dan investasi dari Cina Juga akan naik Kalau misalkan Black Swan Atau bisa dikatakan Dari resiko geopolitik Ditambah lagi Dengan ancaman Di sektor kesehatan global Karena akhirnya Kita juga kembali Melonjak COVID Apa sinergi Yang perlu dilakukan Oleh negara-negara Khususnya negara-negara Emerging Markets Untuk bersama-sama Bisa berkolaborasi Tidak mengulangi lagi Terkait dengan Seperti yang terjadi Pada saat awal pandemi Sebenarnya kan Kalau di G20 Jadi sudah ada Fun untuk pandemi Dan pelajaran Di tahun 2020 Sama 2021 Saya yakin Semua negara Sudah berkaca Dari sana Apa yang harus dilakukan Ketika ada Pandemi Ketika ada wabah Dan bersyukurnya Bahwa sudah ada Vaksinnya Jadi kalau pun Ada mungkin Varian-varian baru Mungkin Tidak akan Dampaknya Sedasyat Mungkin kalau kita lihat Delta 2021 Itu kan Luar biasa Mengguncang ekonomi kita Dan sektor kesehatan kita Jadi Saya rasa Setiap negara Juga sudah sangat Sadar diri Dan banyak kerjasama Di sana Ketika Ada pandemi Ada wabah Seperti apa Selatunya Di negara G20 Sendiri Berbicara tahun 2024 Tadi menyambung Perkataan Presiden Joko Widodo Yang mengatakan Investasi harus Memiliki nilai tambah Lalu Bahan-bahan Mineral lain Apa nih Mbak Yang bisa Dioptimalkan lagi Selain tadi Nickel yang selama ini Sudah digenjat oleh Pemerintah Sebenarnya Kalau kita ingat Soal hidrisasi Tambang ya Jangan soal Hidrisasi ini Tambah lagi Tambah lagi Banyak loh Hidrisasi yang belum Kita garap nih Di perikanan Kemudian di perkebunan Juga kan ada Pertanian juga Banyak sekali Mungkin misalnya Paling gampang itu Perikanan kita ya Perikanan kita Kalau dijual Komoditas mentah Kemudian kita diolah Kemudian akan lebih Nilai tambahnya besar Kemudian perkebunan nih Ada sawit Ada juga Karet ini Kalau kita diolah lagi Juga akan semakin besar Kalau ditambang Mungkin kan kita juga Sudah akan menghentikan Ex-propoxid ya Dan disana kita diolah lagi Dan itu juga akan Memberikan nilai tambah Jadi kalau Hilirisasi Mungkin kita Jangan lupakan sektor lain Jangan Tambang-tambang terus ya Sementara ada Begitu banyak sektor-sektor lain Yang bisa dilakukan Hilirisasi Dan bahkan Sudah ada insentif Dari mungkin Bang Indonesia Dan pemerintah sendiri Untuk memberikan Ruang kepada Sektor-sektor ini Tumbuh gitu Lalu terkait dengan Industri padat karya Kita tahu bahwa ini Menjadi salah satu Industri yang Sebetulnya cukup Menjadi andalan Tapi kan akhir-akhir ini Juga tampaknya Agak lesu Nah bagaimana Pemerintah Di tahun 2024 Supaya Tony juga Semakin optimis Bisa menggenjot lagi Industri padat karya kita Kalau padat karya Memang menjadi Persoalan Salah satu persoalan Di tahun ini ya Karena banyak Industri mungkin Kayak tekstil Kemudian industri Dari produk tembakau Kemudian industri Garmen itu Terkena imbas Sedari Mungkin dampak Tahun kemarin Dan suku bunga tinggian Diharapkan Kalau sektor-sektor ini Naik lagi nih Dengan mungkin Kemudahan berbisnis Ya itu yang harus Dilakukan Kalau misalnya Pemerintah mau Menarik investasi Besar di sana Memang kita harus Melihat tetangga Seperti Tarulah paling gampang Itu Vietnam Bagaimana mereka Mampu menarik Investor-investor asing Di elektronika Kemudian di Garmen Kemudian mereka Menjual produknya Ke Eropa Kalau kita lihat Salah satu persoalan Terbesar di kita Adalah persoalan Kepastian hukum Dan kemudahan Kemudahan berizinan Ini yang harus Diperbaiki ke sana Kalau mungkin Ada di bawah nanti Presiden baru Bisa mengarahkan Lebih cepat Soal perizinan Dan kepastian hukum Soal berbisnis Itu ditingkatkan Saya yakin Investor-investor asing Juga akan Masuk Lebih cepat Ke Indonesia Dengan kepastian Hukum Dan juga Kebijakan Yang tentu saja Memberikan Kepastian Dan juga Tentunya Diberikan informasi Yang cukup jelas Bagi para pelaku Industri Tentu saja Memberikan harapan Yang cukup baik Kemudian tadi Kalau kita juga Saksikan bersama Kino speech Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Diungkapkan bahwa Ada 32 negara IDB ekonomi Yang sulit Tapi ternyata RI ini cukup Optimisis Tengah hal ini Karena kita Lagi-lagi Memiliki Sebenarnya Dari Mesin-mesin Bertumbuhannya Ini oke Kalau konsumsi Rumah tengahnya Masih oke Kemudian investasinya Sudah tumbuh Lebih cepat Dibandingkan Kuartar-kuartar sebelumnya Dan ada juga Soal ekspor Walaupun turun Tapi sebenarnya Juga masih tinggi Karena kita lihat Walaupun mungkin Batu Barat turun CPO turun Tapi harganya juga Tidak sejatuh Mungkin tidak serendah Tahun mungkin 2019 Artinya Harga komunitas Juga masih tinggi Ekspor juga Masih oke Kemudian belanja Pemerintah ini Yang mungkin Perlu digenjot lagi Jadi ada Sebenarnya mesin-mesin Pertumbuhan kita Lebih oke Mungkin dibandingkan Tarulah Kalau kita Mungkin berkaca Ke Turki Inflasinya sangat tinggi Ke Argentina Juga investasinya sangat tinggi Jadi suku bunga tinggi Rupiahnya mereka juga Soal rupiah Sorry Mata uang mereka juga drop Artinya Ada tekanan-tekanan Besar di negara tersebut Dan kita Walaupun rupiahnya Tertekan Tapi secara umum juga Baik-baik saja Mungkin bahkan Sekarang salah satu Terbaik di Asia Karena Menguat dengan Lumayan signifikan Dalam Satu-dua bulan terakhir Jadi Sebenarnya kita memang Secara mesin-mesin Pertumbuhan ekonomi Lebih bagus Daripada beberapa Negara lain Walaupun tetap saja Kita jangan berpuas diri Karena masih juga Banyak perbaikan Dan kita juga Lihat harus Banyak negara-negara lain Yang melaju Lebih cepat dari kita Dan ketika Mungkin ekonomi global Sudah pulih Mereka bisa lebih cepat Dari kita Ini yang harus Diperbaiki Terkait dengan rupiah Di tengah Berbagai tantangan Begitu ya Terkait dengan Suku bunga acuan Yang cukup tinggi Bisa dikatakan Sebetulnya resep Indonesia Ini bisa Menjaga nilai tukar rupiah Yang cukup stabil Ini apa saja sih Mbak Apakah memang berbagai Jurus yang dikeluarkan Oleh Bank Indonesia Seperti apa Kalau dilihat rupiah Pasti ada dua faktor Eksternal atau internal Kalau internalnya sendiri Kan sebenarnya Prospek ekonomi kita Juga masih bagus Bagus saja Jadi itu menjadi Mungkin pemanis Bagi investor asing Dan BI juga Selalu melakukan Intervensi di market Dan juga BI juga Mengeluarkan beberapa Instrumen yang mampu Menarik rupiah Seperti kita ingat Ada revisi DHE Kemudian juga ada Mengeluarkan beberapa Instrumen seperti SRBI Kemudian dari eksternalnya Kita juga dibantu oleh Dari semakin Dovisnya The Fed Kalau The Fednya Dovis Otomatis Banyak investor-investor Yang semula Menaruh Mungkin modalnya Di Amerika Mereka akan kembali Ke emerging market Seperti kita Karena kita juga Menawarkan Imbal hasil yang lebih Menarik ya Dibandingkan mereka Karena kita SBN Kita mungkin Kegilidnya lebih tinggi Pasti dibandingkan Amerika ini Yang menjadi Daya tarik Dari instrumen Berdominasi rupiah kita Oke artinya Dengan berbagai Instrumen Dikeluarkan Ini bisa membuat Rupiah kita Lebih cukup stabil Bisa dikatakan Dibandingkan dengan Negara-negara lain Nah tapi Sektor-sektor apa saja Simba Yang paling Diberikan keberkahan Dengan adanya rupiah Yang kalau kita lihat Juga trennya ini Semakin menguat Terhadap Dua Republik Terima kasih Kak Yang pasti pertama Yang berbasis ekspor Kalau kita lihat Mungkin sawit Kemudian juga ada Mungkin yang berbasis komoditas Furniture Karena mereka ini Berbahan Berbahan Bakunya Dari Indonesia Sementara Pendapatannya itu kan Dari Bentuknya dolar Ini akan Membuat mereka Memiliki kas lebih besar Dan Kalau kemudian Rupiah menguat Itu juga akan Membantu Perusahaan-perusahaan Yang memiliki Beban utang Dolar besar Kalau kita lihat kan Ada beberapa Memang yang memiliki Beban utang besar Dan membutuhkan Modal besar Untuk berproduksi Kita lihat Farmasi ya Farmasi itu kan Hampir semuanya Impor Kemudian juga ada Mungkin Dari Bahan makanan Mungkin yang Gandum Atau yang lain Dan Ini akan Kalau rupiahnya menguat Ini akan sedikit terbantu Karena Menekan ongkos Produksi Dan Itu perusahaan-perusahaan Yang memiliki Banyak utang Dalam bentuk dolar Itu juga akan Sedikit terbantu Kalau rupiahnya menguat Yang biasa Kita tahan dulu Dialog kita Karena kita setelah ini Akan simak langsung Konferensi Perus Penko Perekonomian Erlangga Hartarto Berikut ini Ya tentu kita lihat Bahwa hutang kita Tetap di bawah 40% Dalam Terendah Dibandingkan Negara maju Yang bahkan Di atas 100% Juga negara Berkembang yang lain Jadi relatif Ini masih pruden Terkait dengan Pembangunan Kita lihat Pembangunan infrastruktur Before and after Jadi kita lihat Tentu kita masih ada catatan Terkait dengan I-Core Income Capital Output Ratio Yang kita masih bisa perbaiki Tetapi tentu Ini membutuhkan Extra effort Artinya Pengelolaan Management Daripada Pembangunan Baik itu yang dilakukan Oleh Pemerintah Dilakukan oleh BUMN Dilakukan oleh Swasta Harus Lebih baik lagi Nah salah satu faktor Memang Faktor transportasi Dan harus diingat Kita ini Negara kepulauan Dan Tidak ada negara Kepulauan sebesar Indonesia Yang lain Negara Daratan Jadi tentu Ini Yang membedakan Indonesia Dengan yang lain Jadi Bapak Presiden Sudah mendorong Untuk tol laut Nah ini kita didorong Kemudian juga Membangun Industri Konstruksi Di Wilayah lain Jadi termasuk Di Papua Di Merauke Sudah ada Pabrik semen Sehingga dengan demikian Kos yang biasanya Tinggi itu Relatif bisa Ditekan ke bawah Dan kita punya target Untuk transportation Dan logistik Ya mungkin Kita masih Dalam 2030 Masih 12% Tapi 2045 Kita harapkan Turun ke 8% Jadi Epar Dengan negara-negara Lain Ya masih Hadirin peserta dan tamu undangan Yang kami hormati Segera saja kita akan Segera melanjutkan Agenda pada pagi hari ini Yaitu High Level Panel Kedua Dengan tema Strategi Kebijakan Fiskal Monetar Dan sektor Keuangan Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan sesi ini akan Dipandu oleh Moderator Kania Suttisnawinata Kami silakan Terima kasih Rahma Atas pengantarnya tersebut Langsung saja Kalau begitu Kita jelang High Level Panel Yang akan Mengangkat tema Sinergi Kebijakan Fiskal Monetar Dan sektor Keuangan Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Perkenalkan Saya Kania Suttisnawinata Sekali lagi Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian yang masih Bertahan Tema kita tidak kalah Penting Untuk sesi kedua ini Untuk itu Langsung saja Saya akan mengundang Panelis-panelis utama Yang akan bergabung Bersama saya Di atas panggung Dengan hormat Kami mengundang Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Kami persilahkan Untuk naik Ke atas panggung Kemudian juga Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Yuda Agung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar Dan juga Ekonom Senior Bapak M. Hatip Basri Mohon tepuk tangannya Yang meriah Bapak Ibu sekalian Kami persilahkan Sesuai dengan namanya ya Baik 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 sekali lagi Saya mengucapkan Selamat datang Selamat pagi menjelang siang Waktu kita singkat sekali Hanya 50 menit saja Untuk panel ini Jadi saya akan Berupaya keras Untuk bisa mendapatkan Inti sari Dari Kebijakan Masing-masing Otoritas yang sudah Hadir bersama kami Pada kesempatan kali ini Dan kemudian juga Dilengkapi dengan Mungkin saran Tambahan Dari Ekonom Senior Yang juga sudah Hadir pada Panel pagi hari ini Kita akan bicara Mengenai Tahun depan Tahun depan Tadi kita sudah mendengarkan Begitu banyak pengantar Dan tentunya kita ingin Mendengarkan secara langsung Dari otoritas Yang sudah bergabung Di atas panggung Saya ingin ke Bu Anik terlebih dahulu Untuk memberikan Sedikit saja Gambaran umum Tentunya yang kita ingin Ketahui Kalau boleh Ini untuk sedikit Icebreaking juga Karena waktunya juga singkat Untuk mendapatkan Gambaran umum Saya ingin mungkin Dari masing-masing Memberikan Satu saja Deskripsi Singkat Apakah itu berupa Kata atau kalimat Untuk Menggambarkan Kondisi ekonomi Di tahun depan Saya ingin mulai Dari Bu Anik terlebih dahulu Silahkan Ibu Optimis dan waspada Optimis dan waspada Berikutnya Pak Yuda Menjelang akhir tahun 2023 ini Kondisi global Cukup membuat Kita lebih optimis Dalam langkah Di 2024 Baik Pak Mahendra Ekonomi Indonesia Salah satu Yang akan tetap Menjadi terbaik Di regional dan global Baik Pak Hatip Harus berbeda ya Pak Hatip Saya terjemahkan Apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani Kedalam bahasa Inggris Cautiously optimistic Cautiously optimistic Itu kalau tidak salah Tema tahun kemarin juga Jadi masih Akan berlanjut dengan Tahun depan Baik Saya ingin ke Bu Anik terlebih dahulu Kita ingin mendalami Lebih jauh lagi Mengenai Dari Sisi kebijakan fiskal Tentunya Kita melihat bahwa Tahun depan itu adalah Tahun yang menentukan Bukan saja karena Tahun depan itu adalah Tahun pemilu Dimana kita akan menghadapi Transisi kepemimpinan Tetapi karena tahun depan Juga menjadi tahun pengantar Untuk landasan rencana pembangunan Jangka panjang RPJMP 2025-2045 menuju Indonesia Emas Pertanyaannya Bu Ani Seberapa solid atau seberapa kuat Landasan ekonomi yang akan kita capai Pada tahun depan Di tengah sejumlah tantangan Yang masih kita hadapi Sampai dengan Tahun depan Dan Seperti apa sebenarnya Kebijakan Fiskal Atau desainnya Kemudian disesuaikan Untuk bisa menopang Pertumbuhan ekonomi Kedepan Dan sampai dengan jangka menengah Terima kasih kan ya Mungkin kita perlu untuk Memberikan Elaborasi Kata-kata optimis itu Basisnya apa Supaya tidak menjadi jargon ya Sebenarnya kalau kita lihat Tahun 2023 ini Ini kan Tahun yang tadinya diprediksi Oleh banyak lembaga internasional Sebagai tahun yang Tukup gelap Dengan banyak sekali juga Proyeksi mengenai Kondisi ekonomi-ekonomi Negara besar Yang bahkan kemungkinan Masuk persesi Ternyata Amerika Serikat Dan itu ada alasannya Karena Hanya dalam waktu Less than 15 bulan Suku bunga di negara-negara maju Itu naiknya Luar biasa ekstrim Jadi kalau kita bicara tentang Kenaikan suku bunga Federal Reserve Itu lebih dari 500 basis point Hanya dalam waktu Kurang dari 12 bulan Suatu perekonomian Yang diberikan shock Yang begitu besar Dengan kenaikan suku bunga Yang drastis Itu biasanya Tidak bertahan Paling tidak Dia melemah Atau bahkan resesi Di Eropa juga sama Yang tadinya Suku bunganya Negatif Atau nol Juga kenaikannya Sekitar 400 basis point Jadi dua mesin Motor dunia itu Mengalami perlambatan Namun untuk Amerika Nampaknya muncul Lebih Ada suatu harapan Karena resiliensi Dari perekonomiannya Hingga akhir tahun ini Sehingga paling tidak Perekonomian dunia terbesar Bisa bertahan Dengan kenaikan suku bunga Yang luar biasa Tiongkok di sisi lain Menghadapi masalah Yang cukup struktural Jadi kalau kita lihat Dalam konstelasi dunia Mesin ekonomi Terbesar nomor satu Nomor dua Dan di Eropa Semuanya mengalami Persoalan struktural Dan juga Menghadapi shock Dari sisi policy driven Seperti Kenaikan suku bunga Memang kita perlu Untuk hati-hati Mas pada Waktu itu Untuk bisa optimis saja Kita perlu Untuk mencari alasan Untuk itu Indonesia Mungkin Kita melihatnya Dari sisi domestic Demand kita Yaitu Dari sisi consumption Investment Export kan kelihatan Tahun ini Mengalami negative growth Import kita juga Mengalami negative growth Tapi PMI kita Masih positif Itu among A few country Yang disurvey itu Dengan PMI yang positif Despite export Dan import kita Dua-duanya mengalami Negative growth Nah Untuk 2024 Dengan situasi tadi Kalau suku bunganya Tinggi dan bertahan Agak lama Walaupun ini sekarang Diskusinya Lamanya itu Berapa lama Ada yang tadinya Bilang 24 bulan 18 bulan Sekarang lebih Lebih pendek lagi Bahkan ada harapan Mungkin mulai Akan ada penurunan Suku bunga Pada Second half Next year Jadi ini memberi harapan Paling tidak Muncul Optimism Karena situasi Berarti yang terburuk Shock Yang terburuk Dari kenaikan suku bunga Sudah dilewati Persoalan yang Barangkali harus kita Lihat Lebih kepada Masalah fundamental Seperti di RRT itu Masalah aging Kan gak bisa Direverse dengan policy Immediately Kalau masalah property Dan NPL nya Dari sisi itu Juga gak akan bisa Kalaupun dilakukan Restructuring Gak akan bisa Immediately memberikan Pengaruh terhadap Growth Jadi ini akan Memberi masalah fundamental Kemudian yang kedua Fragmentasi dan Geopolitical Ini yang mungkin Menyebabkan Tadinya Perekonomian yang Very globalized Investment Dan trade itu Bisa Berlalu lalang Dan itu Menimbulkan Engine of growth Sekarang menjadi Very fragmented Dan ini Menimbulkan Downside risk Jadi kita tetap Akan menghadapi 2024 Tadi externalnya itu Tidak friendly Dan punya masalah fundamental Untuk Indonesia Tadi tanyakan Policy kita Jadinya apa Domestic demand Kita harus terjaga Makanya kalau Bapak Presiden tadi Addressing issue Pangan Itu menjadi sangat penting Karena consumption Terutama kelompok Menengah bawah Itu harus kita lihat Dampak dari Kenaikan harga Pangan Sangat Sangat Regresif Pengaruhnya kepada Kelompok menengah bawah Jauh lebih besar Jadi itu harus Diperbaiki Dari sisi Inflasi Maupun Kenaikan harga Pangan Yang kedua adalah Consumption yang di Kelas menengah Makanya berbagai Kebijakan policy Kita kemarin Entah itu untuk Pembelian rumah Pembelian mobil Ini semuanya Ini semuanya ditunjukkan Agar Dari sisi supply Saatnya itu Property Construction itu Memiliki Multiplier yang banyak Dari sisi Kelompok menengah Yang kita melihat Masih memiliki Daya beli Mereka mulai Dipacu Untuk bisa Tumbuh Investment Sekarang sudah Tunggu cukup Baik Kalau kita lihat Credit gross Dari perbankan Dia juga Cukup baik Nanti Pak Mahendra Menyampaikan DI akan menyampaikan Namun mungkin Belum setinggi Yang kita harapkan Makanya tadi Kalau disampaikan Jangan sampai 2024 Ada sedikit Ngerem Untuk Credit gross Ini nanti akan Menjadi persoalan Dari sisi Investment Dari sisi kita Meskipun Effort kita Untuk menaikkan FDI Melalui hilirisasi Dan program-program Reform Di bidang Business climate Itu tetap Akan dilakukan Jadi policy Tetap Dari fiskal Kita akan Support Supportive Baik masalah Fundamental Jangka panjang Seperti pendidikan Infrastruktur Kesehatan Maupun yang Sifirnya Siklical Jangka pendek Yaitu melakukan Counter cyclical Seperti yang Memang kita lakukan Pada saat pandemi Jadi resepnya Kurang lebih sama Dengan tahun ini Bu Ani Atau ada Kebijakan tambahan Kedepan Kalau restoran Kita gak boleh bilang Resepnya sama Nanti customer Kan tidak seneng Biasanya Nama Nama makanannya Diubah dikit Ingrediennya Ditambah sini Dan situ Kayak gitu Kalau kita bicara Tentang chef Kan tahun 2024 Gak sama persis Seperti tahun 2023 Jadi pasti ada yang Perubahan tadi Beberapa insentif Kita modified Kita sekarang Lebih fokus Kalau cash transfer Adalah kelompok Yang paling bawah Kalau middle income Akan kita support Dari sisi consumptionnya Investment Kita tetap akan Deploy Dengan berbagai insentif Untuk bisa Makin memperkuat Fundamental ekonomi Indonesia Baik Bu Satu pertanyaan lagi Sebelum beralih Mengenai critical points Di tahun depan Yang menjadi perhatian utama Dari sektor fiskal apa Ibu Kira-kira Kalau kita kan Bayangkan 2021 2022 Pertumbuhan pajak kita 35 dan 40% Itu Very high gross Memang tahun 2020 Kita kontrasi Gara-gara pandemi Yaitu minus 18 Tapi dengan 35 dan 40% Itu sebetulnya Dua Baseline kita Sudah elevated Sangat tinggi Jadi critical point adalah Apakah kita akan tetap Bisa Menjaga momentum Pertumbuhan Yang menjadi Basis pajak kita Dan kita Pertumbuhan Dari penerimaan Pajak kita Tahun ini Masih 7% So it's quite remarkable Despite Baseline-nya itu Udah naiknya Sangat tinggi Ini akan menimbulkan Tadi tax ratio-nya Menjadi membaik Dan kemudian kita fokus Belanja akan menjadi Lebih baik Meskipun ini adalah Tahun terakhir Dari Presiden Jokowi Ini memang mungkin Critical point-nya adalah Quality spending Dan speed of spending Sama seperti Kayak tahun ini Kemudian Kalau dari sisi Pembiayaan Dengan higher for longer Yang mungkin akan Mulai ada harapan Menurun Kita barangkali Akan jauh lebih Menjaga Dari sisi Pembiayaan Dengan suku bunga Yang lebih tinggi Kalau kita lihat Tahun lalu Tahun 2023 ini Karena kita masih Desember ya Kita bayanginnya Udah lewat 2023 2023 itu Kita banyak sekali Membuat yang disebut Buffer safety net Untuk Financing Gara-gara memang Tahun ini Turbulence banget Setiap kali Jay Powell Mau ngomong Volatility Dari sisi Saham Maupun Dari bond market Itu luar biasa Jadi kita juga Melihatnya Juga secara Hati-hati Nah domestik Pasar kita Untuk obligasi Kita makin Deepening Retailnya Makin luas Sehingga basis Pembiayaan Juga lebih stabil Jadi kalau pajak Dan penerimaan Negara Relatif baik Dan pembiayaan Stabil Maka kita fokus Bagaimana Men-support growth Itu kira-kira Dari se-fiscal policy Jadi fiscal policy Kita Kita jaga Jangan sampai Fiscal APBN Menjadi sumber masalah Growth di atas 5% Masih bisa dipertahankan ya Ibu Insya Allah bisa Oke Baik Saya ingin ke Pak Yuda Kalau begitu Tadi sempat disinggung oleh Ibu Ani Hire for longer Masih akan sampai dengan semester kedua Tahun depan Mungkin bisa Ditambahkan dari sisi Karena kita sebenarnya Konsep besarnya juga adalah Bicara mengenai sinergi Antara otoritas Itu yang selalu digaung-gaungkan Menjadi resep manjur Untuk menghadapi sejumlah tantangan yang ada Dari sisi kebijakan moneter Sistem pembayaran Dan juga makro prudensial Kebijakan apalagi Yang kemudian akan Ditambahkan Untuk melapisi Kebijakan fiskal Dan juga nanti Dari sektor keuangan Kita akan mendengarkan Untuk menopang Pertumbuhan ekonomi ke depan Silahkan Pak Yuda Oke Kemarin kami Mengadakan rapat Dewan Gubernur Di bulan Desember ini Kami berada Pada kesimpulan Bahwa Ketidakpastian Di global Sudah meredah Karena Kenapa? Karena inflasi di Amerika Dari berbagai kelompok barang Itu sudah turun semua Sehingga kemarin Fed Tetap dengan angka 5,5% Dan kami anggap itu Sebagai Terminal rate Jadi tidak ada Kenaikan Lebih lanjut Beda dengan sebelumnya Kita selalu Menunggu Menunggu dan sebagainya Sekarang kita sudah Pada baseline 5,5% Nah ke depan Bagaimana 2024 Kami perkirakan Ya baseline kami 5,5% Itu masih akan Stay Sampai dengan Kuartal 2 Kuartal 3 Sehingga Kami perkirakan Suku bunga Suku bunga Fet akan Turun Terus Mengalami penurunan Seiring dengan penurunan Inflasi di Amerika Itu dari sisi Ketidakpastian Di pasar keuangan Bagaimana dengan PDB Bagaimana dengan PDB Kami perkirakan Di tahun ini Global ekonomi Akan tumbuh 3,0% Dan tahun depan Memang agak melemah Terutama karena memang Cina Pertumbuhan ekonomi Cina Mengalami perlambatan Nah bagaimana dengan Domestik Di domestik Seperti Bu Menteri Tadi sampaikan Konsumsi dan investasi Sebenarnya masih kuat Memang kalau kita Lihat ekspor Dengan Harga komunitas Ekspor yang turun Ini Kemudian mengalami Pelemahan Tapi kami Di tahun ini Masih optimis Dengan angka Sekitar 5% Dan tahun depan Juga Di sekitar 5% Range kami adalah 4,7% Sampai 5,5% Inflasi bagaimana Inflasi kalau kita Lihat intinya itu Sekarang sudah Di bawah 2% 1,8% Tetapi kalau kita Lihat IHK nya Itu 2,8% Terutama didorong Oleh Volatile Food Ini yang menjadi PR kita Sekarang dan ke depan Bagaimana kita Tetap bisa Mengendalikan Harga-harga pangan Oleh sebab itu TPI TPID Ini terus Kita Galakkan Tahun depan Targetnya 2,5% Plus minus 1% Dan itu menjadi Target Benar-benar Kita akan Capai di tahun depan Sebagai target Dari Bank Indonesia Nah di sektor Keuangan Di sektor Keuangan Alhamdulillah Kredit Di bulan November Itu Bisa tumbuh Di atas 9 9,74% Year on year Jadi sudah Masuk di dalam Range target Bank Indonesia 9 sampai 11% Likwiditas Nah ini Likwiditas Ada yang mengatakan Ini ketat Tapi kalau kita Lihat Angka-angka Likwiditas Alat liquid Over DPK Kita masih 26% Secara rata-rata Historis itu 20% Jadi Menurut Kami ini Masih Ample Masih Memadai Sehingga Landing Kapasitas Perbankan Di dalam Memberikan Kredit Sebenarnya Masih Cukup Kuat Memang Pertumbuhan DPK Sekarang Ini Agak Lambat 3% Tetapi Ini kan Karena Adanya Excess Shaving Yang dulu Di tahun 2020 2021 2022 Ketika Covid Shaving Meningkat Tajam Karena Orang Tidak Konsumsi Sekarang Begitu Konsumsi Tentu Saja Tabungannya Dipakai Jadi Saya rasa Pertumbuhan DPK 3% Di tahun Ini Tidak Perlu Kita Fatirkan Karena Itu Kalau Di Average 4 tahun Terakhir Kira-kira Pertumbuhannya Normal Sekitar 8% Nah Tahun Depan Bagaimana Kami Perkirakan DPK Juga Terus Tumbuh Dan Pertumbuhan Kredit Kami Perkirakan Bahkan Lebih tinggi Dari tahun Ini 10 Sampai 12 Persen Nah Dengan Perkembangan Seperti Itu Kami Perkirakan PDB Di Tahun 2024 Masih Bisa Di Atas 5% Dengan Rins 4,7 Sampai 5,5 Nah Bagaimana Kebijakan Bank Indonesia Dihadapkan Pada Tentunya Masih ada Uncertainty Juga Dari Fed Karena High For Longer Kebijakan Moneter Masih Difokuskan Pada Stability Pada Stability Baik Dalam Konteks Inflasi Maupun Dalam Konteks Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Nah Tetapi Dari Sisi Policy Mix Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Kebijakan Sistem Pembayaran Dan Termasuk Inklusi Keuangan Itu Akomodatif Pro Growth Oleh sebab itu Di makro Prudensial Kita Pertama LTV Tetap Longgar LTV Di tahun Depan Tetap Longgar Tidak kita Rubah 100% Yang Kedua Adalah KLM Kebijakan Insentif Likuditas Makro Prudensial Untuk Sektor Sektor Tertentu Termasuk Sektor Hilirisasi Baik Itu Minerba Maupun Hilirisasi Pertanian Perkebunan Perikanan Pertanakan Dan sebagainya Agro Industri Kemudian Juga Perumahan Dan juga Sektor-sektor Seperti UMKM Green Economy Dan sebagainya Jadi Makro Prudensial Longgar Dan Pro Growth Sistem Pembayaran Kita Dorong Terus Mengenai Digitalisasi Sistem Bayaran Kedepan Di Retailnya BiFast Akan Kita Sinergikan Interoperabilitas Dengan GPN Ini di Retailnya Akan Seperti Itu Di Wholesalenya RTGS Akan Di Upgrade Menjadi RTGS Generasi Ketiga Dimana Sudah Menggunakan Multi Currency Sehingga Kita Bisa Lakukan Cross Border Dengan Negara-negara Yang Lain Dan Juga Perluasan Penggunaan Chris Dan Sebagainya Di UMKM Tentu saja Kita Terus Akan Mendorong Agar Sektor-sektor Inklusi UMKM Dan Hijau Ini Terus Berkembang Dengan berbagai Insentif Mungkin Itu Kalian Terima kasih Baik Pak Yuda Mungkin Satu Pertanyaan Tambahan Karena Salah Satu Yang Kemudian Disinggung Sebagai Sesuatu Yang Perlu Diwaspadai Lebih Lanjut Soal Harga Pangan Tadi Yang Seperti Singgung Juga Oleh Presiden Dari Bank Indonesia Sendiri Bagaimana Mengantisipasi Inflasi Dari Fluktuasi Harga Komoditas Kalau Kita Bicara Soal Resiko Geopolitik Dan Juga Kemudian Harga Pangan Dampak Dari Perubahan Cuaca Bicara Soal El Nino Tahun Depan Itu Akan Seperti Apa Pak Yuda Antisipasi Untuk Harga Pangan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kita Terus Perkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Tentu Saja Pangan Bisa Tidak Sendiri Kita Koordinasi Dengan Menteri Dengan Menko Dan Juga Dengan Pemerintah Pemerintah Daerah Termasuk Juga Bagaimana Kita Bisa Memberikan Apa Namanya Alat-alat Pertanian Yang Memang Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Produktifitas Dari Pangan Terima kasih Baik Kita Beralih Kalau begitu Ke Pak Mahendra Untuk Melengkapi Dari Sektor Jasa Keuangan Seperti Apa Strateginya Langkah Dan Strategi Untuk Tahun Depan Kemudian Bagaimana Sinergi Yang Diharapkan Dari Otoritas Monetar Dan Juga Fiskal Untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi Kedepan Baik Kalau boleh Saya mulai Dari yang Agak Umum Dulu Kalau Saya ingat Tahun Lalu Kurang Lebih Pada Waktu Bulan Desember Ini Juga Pak Menko Perekonomian Dan Juga Saya Tempoh Hari Menggunakan Istilah Bahwa Ada risiko Perfect storm Di 2023 Tapi Ternyatanya Tidak Dan Kalau Tadi Kita Bicara Mengenai Tantangan Kedepan Persoalannya Bukan Tantangannya Tapi Uncertainty And Unknown Factor Mengenai Tantangan Jadi Kalau Sudah Dipetakan Semua Kurang Lebih Saya Rasa Tidak Ada Yang Unknown Unfamiliar Kurang Lebih Kita Sudah Bisa Petakan Dan Kalau Kita Berangkat Masuk Ke Tahun Baru Seperti Sekarang Dibandingkan Tahun Lalu Memasuki 2023 Saya Rasa Tidak Ada Alasan Untuk Kita Melebih Lebihkan Uncertainty Bukan Berarti Kondisi Global Akan Lebih Baik Tidak Kemungkinan Besar Malah Akan Lebih Buruk Tapi Uncertainty Dan Unknown Situation Dari Kondisi Pemburukan Itu Yang Menjadi Risiko Bagi Bisnis Bagi Investasi Dan Tentu Juga Bagi Otoritas Saya Rasa Jauh Lebih Rendah Daripada Sebelumnya Itu Satu Kedua Oleh Oleh Karena Itu Daripada Kita Terus Menerus Membicarakan Tantangan Uncertainty Dengan Tingkat Kepastian Sudah Lebih Baik Lebih Baik Kita Justru Fokus Kepada Apa Yang Ingin Menjadi Motor Dari Pertumbuhan Ekonomi Kita Menjadi Fokus Dari Investasi Kita Dan Membangun Sinergi Dan Strategi Ke Arah Sana Tadi Yang Disampaikan Pak Menko Tentang Tiga Mesin Pertumbuhan Sudah Jelas Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Komitmennya Bagaimana Strateginya Bagaimana Sinerginya Dan Upayanya Untuk Merealisasikan Hal itu Di 2024 Juga Arahan Bapak Presiden Sudah Jelas Mengenai Projek-projek Utama Mendorong Pertumbuhan Yang Berkaitan Dengan Hilirisasi Berkaitan Dengan Energi Transisi Maupun Hijau Dan Juga Berkaitan Dengan IKN Dan Lain-lain Kita Fokus Kesana Jadi Kita Membangun Dengan Prioritas Dan Fokus Sehingga Sinergi Strategi Juga Terbina Baik Itu Saya Rasa Pendekatan Yang Umum Berkaitan Dengan Bagaimana Daya Dukung Dan Kesiapan Sektor Jasa Keuangan Dapat Kami Sampaikan Bahwa Melihat Kondisi 2023 Dan Sampai Di Akhir Tahun Ini Dari Likuiditas Dari Kacamata Kecukupan Modal Dari Kacamata Ruang Untuk Pertumbuhan Kredit Jelas Ruang Tersebut Dan Kesehatan Dan Ketangguhan Dari Sektor Jasa Keuangan Apakah Itu Perbankan Apakah Itu Di Pembiayaan Apakah Itu Di Pasar Modal Dan Juga Di Industri Industri Keuangan Lainnya Terjaga Baik Jadi Sebenarnya Dukungan Dan Kesiapan Dari Sektor Jasa Keuangan Untuk Menopang Apa yang Menjadi Fokus Prioritas Konsentrasi Di 2024 Juga Baik Saya rasa Tidak ada Isu Di sana Nah Di luar Itu Adalah Kontribusi Dari Sektor Jasa Keuangan Itu Sendiri Yang Bisa Mengaselerasi Pertumbuhan Maupun Juga Upaya Pembangunan Kami Fokus Kepada Bagaimana Melakukan Pendalaman Dari Sektor Jasa Keuangan Yang Ada Baik Dari Sektor Jasa Keuangan Yang Sudah Ada Sekarang Maupun Beberapa Industri Baru Yang Akan Kita Terus Kembangkan Dan Sinergikan Dengan Industri Jasa Keuangan Yang Sudah Mapang Apakah Itu Berkaitan Dengan Industri Teknologi Sektor Keuangan Apakah Itu Berkaitan Dengan Bursa Karbon Apakah Itu Berkaitan Dengan Pemanfaatan Digitalisasi Berkaitan Juga Dengan Konteks Kita Untuk Melakukan Langkah-langkah Lebih Inovatif Dalam Produk Keuangan Terutama Juga Untuk Menarik Financial Inclusion Ini Merupakan Prioritas-prioritas Konkret Di dalam Sektor Jasa Keuangan Yang Secara Berkelanjutan Bisa Semakin Menumbuhkan Kesempatan Perekonomian Itu sendiri Jadi Sebenarnya Kesiapan Semua Terhadap Hal-hal Tadi Semuanya Sudah lengkap Mungkin Satu faktor Yang Masih Dianggap Sebagai Pertanyaan Tadi Tadi Disingkung Bapak Presiden Adalah Faktor Politik Tapi Kalau Saya Boleh Share Apa Yang Dilihat Dari Luar Negeri Terhadap Bagaimana Indonesia Melaksanakan Pemilihan Umum Kalau Ditanya Kepada Investor Utamanya Di Sektor Keuangan Maka Antara Dikatakan It's A Very Well Known Factor Atau Non-issue Jadi Rangenya Itu Jadi Untuk Kita Dengan Kondisi Seperti Itu Dan Apa Yang Ada Di Depan Kita Fokus Saja Kita Lakukan Yang Betul Menjadi Basis Optimisme Kita Direalisasikan Dengan Langkah-langkah Yang Konkret Baik Mahendra Satu Saja Pertanyaan Mungkin Yang Juga Ada Di Benak Masyarakat Sekarang Ini Adalah Bagaimana Ketika Tadi Bapak Sempat Menyimbung Soal Berbagai Model Ekonomi Baru Yang Bermunculan Bagaimana Kemudian OJK Mengantisipasi Pergembangannya Agar Masyarakat Tidak Dirugikan Tetapi Juga Tidak Menghambat Inovasi Di Peningkatan Literasi Keuangan Yang Dijalankan Dan Bagaimana Sebenarnya Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ya Kalau Saya Rasa Memang Tantangan Dalam Arti Bagaimana Kita Mendorong Sektor Dan Industri Kedepan Adalah Menjaga Kesimbangan Antara Langkah-langkah Mendorong Inovasi Kreativitas Dan Tentu Juga Pemanfaatan Yang Lebih Besar Lagi Dari Berbagai Industri Teknologi Maupun Digitalisasi Yang Baru Dengan Menanggulangi Dan Memitigasi Risiko-risiko Yang Mungkin Negatif Dari Pemanfaatan Berbagai Inovasi Tadi Nah Disini Saya Rasa Kuncinya Kalau Dari Sektor Jasa Keuangan Sendiri Karena Ini Memang Mencakup Dari Beberapa Industri Dan Di bawah Pengawasan Dari Komisioner Yang Berbeda Isunya Adalah Meningkatkan Integrasi Dari Bagaimana Pendekatan Yang Lebih Baik Yang Multi Bidang Multi Sektor Ini Dengan Adanya Koordinasi Dan Pengawasan Dan Pengaturan Yang Terintegrasi Maka Tidak Tidak Pastian Dan Pengelolaan Risiko Tadi Akan Dapat Dikelola Dan Diantisipasi Dengan Baik Kedua Tentu Adalah Melalui Edukasi Dan Literasi Yang Terus Menerus Kita Lakukan Dan Bukan Lagi Tentu Di Jajaran Yang Sudah Memiliki Akses Kepada Sektor Jasa Keuangan Tapi Justru Kalau Mau Dibilang Indonesia Ini Barangkali Bukan Hanya Gelas Setengah Terisi Tapi Malah Baru Mungkin Sepertiga Terisi Dari Kacamata Berbagai Jenis Produk Jasa Keuangan Jadi Ruang Yang Besar Untuk Kita Isi Adalah Di Bagian Sana Dan Ini Justru Kalau Melihat Kondisi Global Dan Kondisi Ekonomi Sejalan Dengan Apa Yang Menjadi Fokus Prioritas Kita Yaitu Konsumsi Dalam Negeri Yaitu Perekonomian Domestik Yaitu Kemudian Bagaimana Mengakselerasi Juga Seluruh Potensi Masyarakat Yang Ada Karena Ini Memang Basis Perekonomian Kita Yang Teruji Di 2023 Dan Saya Yakin 24 25 26 Dengan Kondisi Global Seperti Itu Justru Akan Makin Besar Lagi Perannya Baik Kita Beralih Ke Pak Hatip Kalau Begitu Saya Dari Tadi Melihat Pak Hatip Sudah Rajin Mencatat Apa yang Disampaikan Sebelumnya Pak Hatip Tapi Kalau Boleh Kita Diberikan Gambaran Singkat Saja Outlook Ekonomi Global Dan Tantangan Yang Dihadapi Ekonomi Indonesia Kedepan Dan Kira-kira Fokus Perhatian Yang Yang Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Di Tahun 2024 Dan Seberapa Optimis Pak Hatip Tahun Depan Pertumbuhan Masih Akan Bisa Dijaga Di Atas 5% Terima Terima kasihkan Pertama Saya akan Ulangi Apa yang Saya katakan Tahun Lalu Saya melihat Probabilitas Indonesia Kena Resesi Itu Kecil Sekali Sejak Tahun Lalu Saya katakan Kemudian Yang Kedua Saya Mungkin Ingin Menyampaikan Kenapa Saya Sebut Tadi Saya Cautiously Optimistic Saya Sepenuhnya Sependapat Dengan Apa yang Disampaikan Bu Menteri Keuangan Pak Ketua OJK Dan Pak Ibiti Gubernur Bank Indonesia Mengenai Trend Dari Global Namun Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diantisipasi Saya Mulai Dari Kondisi Global Dulu Yang Pertama Adalah Betul Saya Setuju Dengan Pak Yuda Itu Keliatannya Ada Kesepakatan Di Pasar Bahwa Paruh Kedua Mungkin 2024 Itu Ada Ruang Buat The Fed Untuk Menurunkan Interest Rate Tapi Di Sisi Lain Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Devisit Anggaran Di Amerika Itu Mencapai 9% Dan Kalau Probabilitas Dari Resesi Di Amerika Menurun Maka Implikasinya Adalah Perusahaan Di Amerika Itu Akan Mulai Melakukan Ekspansi Artinya Permintaan Terhadap UST Bills Itu Akan Mengalami Penurunan Di Sisi Lain Supply Dari UST Bills Itu Akan Naik Untuk Membiayai Defisit Yang 9% Sehingga Walaupun Betul Trend market Seperti itu Tapi mungkin Pemerintah Dan Bank Indonesia Perlu Mengantisipasi Seandainya Terjadi Ekses Supply Di pasar Bond Di US Yang Mengakibatkan Nanti Harga Bondnya Turun Yieldnya Naik Itu yang Akan Menimbulkan Volatility Di dalam Bond market Di US Tapi saya Kira Bank Indonesia Tetap Memonitor Soal itu Kemudian Yang kedua Adalah Soal Cina Cina Mungkin Akan Tumbuh Sekitar 4,5% Di Tahun Depan Kalau Sensitivity Analisisnya 1% Pertumbuhan Ekonomi Cina Itu akan Menurunkan Ekonomi Indonesia Sebesar 0,3 Jadi Kalau Dia Sekarang Di 5,3 Turun Ke 4,5 0,7 Mungkin Impactnya Pada Ekonomi Indonesia Sekitar 0,2% Slowdown Dari Yang Terjadi Ini Kemudian Yang ketiga Ini Sesuatu Yang kita Gak Bisa Predik Itu Adalah Konflik Antara Ini Harga Minyak Itu Terkontrol Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Ini Akan Terus Berlangsung Sejauh Mana Nah Keuntungannya Adalah Koreksi Kalau Saya Salah Bu Menteri Keuangan Defisit Kita Anggaran Itu Sampai Dengan November Relatif Sangat Kecil Masih Di 0,2 Sekian Kalau Saya Gak Salah Artinya Kalau Harga Minyak Mengalami Peningkatan Sampai Dengan 146 Dolar Per barrel Rasanya Itu Pemerintah Tidak Akan Pass On Dampaknya Kepada Konsumen Jadi Ada Ruang Di Dalam Fiskal Untuk Mengabsorb Subsidi Itu Di Tahun 2024 Saya Sehingga Saya Tidak Terlalu Khawatir Sebetulnya Dampak Dari Soal Itu Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Dari Sisi Global Itu Tadi Sudah Disebut Mengenai El Nino Ini Dampak Dari Kenaikan Harga Beras Itu Punya Dampak Yang Sangat Signifikan Terutama Kepada Vulnerable Groups Mereka Yang Sebagian Besar Penduduk Indonesia Itu Tidak Di Dalam Di Bawah Poverty Line Tetapi Hidup Sedikit Di Atas Poverty Line Jadi Kalau Kemudian Harga Beras Naik Mereka Masuk Kedalam Kategori Kelompok Miskin Karena Itu Tadi Program Yang Disampaikan Bumenteri Keuangan Mengenai Jadi In General Saya In Mengatakan Bahwa Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Sebetulnya Sudah Well Antisipated Untuk Semua Isu Yang Tadi Saya Sampaikan Apakah Itu Risiko Dari Volatility Di Pasar Finansial Dampak Dari Hamas Konflik Hamas Israel Kenaikan El Nino Dan Saya Kira Ini Ada Ruang Untuk Fiskalnya Karena Defisit Kita Itu Relatif Kecil Di Tahun 2023 Satu Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Ini Menarik Melihat Data Dari Bank Indonesia Dan Juga Spending Index Dari Mandiri Itu Pak Yuda Kelompok Di Bawah 5 Juta Spending Itu Konsumsi Masih Tetap Strong Tetapi Savings Turun Ini Menarik Kalau Konsumsi Tetap Tinggi Tapi Savings Turun Pertanyaannya Adalah Dia Biayai Dari Mana Ada Kemungkinan Pak Yuda Agung Mengatakan Bahwa Mungkin Konsumsi Ini Akan Mulai Melambat Dan Ini Sejalan Dengan Data Dari Mandiri Spending Index Yang Menunjukkan Bahwa Patent Consumption Itu Mulai Defensif Dimana Porsi Terbesar Itu Orang Konsumsi Makanan Sekarang Dan Itu Ciri Dari Ekonomi Yang Mulai Melambat Adalah Dia Mulai Mengurangi Permintaan Terhadap Secondary Dan Terseri Goods Jadi Porsi Terbesar Dari Konsumsinya Adalah Makanan Artinya Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Kemungkinan Tekanan Terhadap Konsumsi Karena Itu Apa Yang Dilakukan Dengan Kebijakan Fiskal Saya Kira Itu Sangat Tepat Misalnya Tadi Dengan BLT Dengan Cash Transfer Dan Macem-macem Untuk Mempertahankan Konsumsi Nah Terakhir Kalau Saya Boleh Sampaikan Tadi Bu Menteri Keuangan Menyebut Mengenai Middle Class Saya Kira Ini Saya Kebetulan Dapat Satu Session Dengan Bekas Presiden Chile Michelle Bachelet Dia Bercerita Mengenai Yang Dia Sebut Sebagai The Chilean Paradox Saya Yakin Ini Gak Akan Terjadi Di Indonesia Segera Tapi Kita Harus Hati-hati Dia Cerita Chile Adalah Negara Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Di Amerika Latin Chile Adalah Negara Yang Berhasil Menurunkan Kemiskinannya Dari 53% Menjadi 6% Bahkan Lebih Baik Dari Indonesia Chile Adalah Negara Dengan HDI Terbaik Di Amerika Latin Yet Oktober 2019 Terjadi Social Unrest Yang Nyaris Menimbulkan Revolusi Itu Yang Disebut Oleh Michelle Bachelet Sebagai The Chilean Paradox Pertanyaannya Adalah Ternyata Pemerintah Chile Itu Overlook Terhadap Middle Class Karena Sebagian Besar Polisinya Itu Fokus Kepada 10% Terbawah Jadi Ini Tadi Yang Disampaikan Busri Mulyani Semakin Besar Nanti Middle Class Kita Dalam 10-15 Tahun Kedepan Perlu Dipikirkan Instrumennya Apa Gak Bisa Lagi Dengan Cash Transport Mereka Akan Butuh Itu Kualiti Pendidikan Yang Lebih Baik Profession Of The Public Goods Yang Lebih Baik Sarana Transport Yang Lebih Baik Ini Yang Kemudian Akan Menjadi Isu Political Ekonomi Kedepan Parkir Masjid Fasilitas Umum Karena Urbanisasi Yang Terjadi Baik Untuk Proyeksi Pertumbuhannya Ekonomi Indonesia Pak Hatip Saya Selalu Mengatakan Kalau Ekonom Datang Dengan Number Itu Dia Menunjukkan Sense Of Humor Karena Pasti Salah Tapi Kalau Mau Dipaksa Juga Perkiraan Kita Itu Mungkin Di Sekitar 5 Sampai Dengan 4,9 Sampai Dengan 5 Persen Di 2023 2023 2024 Oke Jangka Menengahnya Pak Hatip Ini Akan Sangat Tergantung Apakah Kita Bisa Drive Investment Nya Enggak Karena Kalau Kita Mau Tumbuh 6 Sampai 7 Persen Kita Butuh Rasio Dari Investment Over GDP Sekitar 41 Sampai Dengan 48 Sementara Domestic Savings Kita Di 37 Jadi Unless Kita Berhasil Memperbaiki Productivity Untuk Menurunkan I-Core Ekonominya Mungkin Akan Bertahan Pada Sekitar Activity Bisa Di Improve Oke Baik Dan Itu Menjadi Catatan Dari Sejak Awal Begitu Bu Ani Ingin Menanggapi Bu Ani Ya Persoalan Untuk Tadi Yang Disampaikan Mengenai Middle Class Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Kita Perlu Untuk Terus Mengkalibrasi Polisi Polisi Karena Di Dalam Fiskal Fokusnya Memang Selama Ini Kalau Untuk Bottom 20% Kita Sudah Relatively Well Establish Ada By Name By Address Apakah Itu PKH Kemudian Sembako Atau Berbagai Polisi Polisi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Kalau Yang Middle Class Ini Memang Rangenya Bisa Sangat Besar Kalau Kita Bicara Kuantil Persentilnya Itu Di 3 Sampai Yang 7 Nah Itu Variety Dari Behaviornya Beda-beda Purchasing Powernya Beda-beda Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Adalah Making Public Services Itu Affordable Dan Baik Kualitasnya Itu Yang Disampaikan Makanya Tadi Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Dari Mulai Infrastruktur Pendidikan Sampah Ini Yang Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Perhatian Air Bersih Listrik Internet Itu Sesuatu Yang Merupakan Kebutuhan Dari Middle Class Mereka Membutuhkan Itu Tapi Mereka Tidak Punya Daya Beli Yang Sangat Besar Juga Jadi Harus Tersedia Tapi Affordable Dan Mereka Mulai Menuntut Kualitas Nah Ini Yang Kita Coba Lakukan Dalam Transfer Ke Daerah Masalah Sampah Air Bersih Sanitasi Itu Menjadi Fokus Apakah Melalui KPBU Tadi Pak Menyampaikan Mengenai Salah Satu Proyek Sampah Ini Cukup Lama Persiapannya Dan Kita Ada Beberapa Tempat Dari Mulai Bekasi Jakarta Kemudian Lampung Kita Bicara Tentang Beberapa Daerah Yang Belum Cracking The Code Secara Mudah Di Jawa Timur Di Bali Itu Sampah Sudah Cukup Lama Ngomong KPBU Back and Ford Ini Sesuatu Yang Perlu Untuk Kita Perbaiki Karena Delay Penyelesaian Masalah Sampahnya Makin Numpuk Aja Air Bersih Juga Sama Air Bersih Mungkin Banyak Investor Swasta Namun Affordability Dan Ability Dari Daerah Untuk Mau Menetapkan Tarif Yang Reasonable Itu Masih Sangat Sulit Juga Sehingga Orang Akhirnya Under Investment Orang Pergi Kepada Air Mencari Air Bersih Yang Alternatif Tapi Sebetulnya Harganya Jauh Lebih Mahal Ini Menjadi Sesuatu Persoalan Yang Besar Untuk Internet Digital Teknologi Yang Tadi Pak Menko Sampaikan Investasi Kita Di Berbagai Infrastruktur Untuk Digital Itu Perlu Untuk Di Deliver Jadi Kalau Kemarin Ada Setback Karena Masalah Governance Ini Harus Di Catch up Supaya Kita Bisa Kembalikan Dan Kemudian Untuk Berbagai Infrastruktur Relatively Sudah Bisa On the Pipeline Dan Sudah Mulai Jalan Jadi Saya Setuju Mengenai Hal Itu Kalau Pertumbuhan Ekonomi Saya Rasa Tadi Kalau Bicara Tentang I-Core Memang Ini Menjadi Persoalan Kita Harapkan Dengan Infra Yang Sudah Semakin Terkoneksi Sekarang Ditambah Dengan Reformasi Birokrasi Tadi Ada Pak Menpan RB Di Sini Untuk Pelayanan Yang Lebih Cepat Lebih Baik Dan Lebih Murah Ini Akan Menurunkan Masalah Logistik Di Indonesia Masih Termasuk Dan Kita Melalui Single Window Mencoba Untuk Melakukan Perbaikan Dari Sisi Polisi Maupun Sistemnya Nah Ini Yang Akan Terus Menjadi Fokus Kita Karena Reform Ini Tidak Terlalu Mudah Hingar Bingannya Karena Itu Banyak Kerjaan Yang Sangat Detail On Sistem Yang Mungkin Tidak Seperti Gunting Pita Yang Mudah Dilihat Oleh Masyarakat Tapi Mereka Merasakan Kalau Ada Perbaikan Mungkin Itu Yang Saya Sampakan Satu Lagi Mungkin Bu Ani Ingin Soal Resiko Geopolitik Yang Tadi Sempat Disinggung Antisipasi Pemerintah Itu Akan Berapa Lama Lagi Apa Akan Berapa Lama Lagi Antisipasi Pemerintah Kalau Kita Bicara Resiko Geopolitik Memang Tidak Ada Yang Satu Dekade Jadi Ini Nggak Minggu Depan Kuartal Depan Akan Berubah Regardless Politik Yang Terjadi Di Amerika Di RRT Di Eropa Saya Banyak Bicara Dengan Teman-teman Saya Either Di Domestic Kalau Mereka Sistemnya Demokratis Menjadi Makin Ekstrim Kekanan Populis Kemudian Yang Non Demokratis Juga Makin Proteksionis Dan Tentu Merasa Under Pressure Fragmentasi Dunia Itu Sudah Pasti Terjadi Dan Ini Akan Memburuk Sebelum Membaik Dalam Artian Sampai Suatu Titik Dimana Seluruh Leaders Merasakan Kayaknya Bermusuhan Itu Menimbulkan Lebih Banyak Mudarat Daripada Manfaat Dan Kemudian Akan Reverse Lagi Tapi It's not Going to Be a short Term Dari Sisi Itu Oke Untuk Harga Minyak Berarti Kedepannya Seperti Apa Proyeksinya Ibu Apakah Bisa Ekonomi Kita Kan Di Dalam APBN Kita Pakai 5,2 Tapi Tadi Kan Downside Risknya Dari Sisi Eksternal Tapi Kalau Tahun Ini Di Kuartal Keempat Kita Berharap Masih Bisa Bertahan Di Sekitar 5% Overall Year 2023 Kita Akan Enak Dengan Sekitar 5 Tipis Di 5,02 5,04 Ini Tergantung Dua Minggu Ini Saya Lihat Pencairan Anggaran Dari Seluruh Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah Kalau Mereka Bisa Menggunakan Anggaran Hingga 98 Hingga 100% Mungkin Boosting Jauh Lebih Banyak Untuk Pertumbuhan Di Kuartal Keempat Kalau Tahun Depan 5,2 Kita Harapkan Berasal Dari Tetap Terjaganya Domestic Demand Eksternalnya Mungkin Ya Masih Akan Tidak Lebih Baik Dari 2023 Itu Dari Sisi Yang Kami Lihat Investasi Tadi Yang Berhubungan Dengan Geopolitik Yang Disampaikan Oleh Pak Menko Itu Sangat Banyak Momentumnya Indonesia Is Here Banyak Yang Mau Relokasi Dari RRT Dari Amerika Sendiri Melihat Indonesia Sebagai Strategik Partner Yang Harus Direken Dalam Hal Ini Jadi Kita Cukup Baik Sebetulnya Posisinya Baik Terima Kasih Bu Ani Savings Tadi Mungkin Bisa Dikomentari Pak Yuda Ataupun Pak Mahendra Kondisi Savings Di Tanah Air Apa Upaya Kedepan Untuk Bisa Menarik Uang Uang Dari Masyarakat Mungkin Dari Pak Mahendra Terlebih Dahulu Apakah Betul Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Hatip Kalau Dilihat Dari Dana Pihak Ketiga Memang Pertumbuhan Sampai Desember Ini Lebih rendah Daripada Periode Yang Sama Di Tahun Lalu Tapi Kita Harus Ingat Bahwa Tahun Lalu Itu Kan Rebound Kuat Pasca Pandemi Jadi Angka-angka Itu Memang Agak Anomali Justru Angka-angka Sekarang Ini Kembali Kepada Mendekati Atau Sama Dengan Prapandemi Dalam Arti Besaran Nominalnya Artinya Kalau Dari Segi Pertumbuhan Dibandingkan Pertumbuhan Tahun Lalu Memang Turun Nah Kedua Karena Juga Instrumen Untuk Menempatkan Dana Itu Sekarang Lebih Bervariasi Dibandingkan Sebelumnya Termasuk Juga Dengan Kemungkinan Untuk Investasi Apakah Di SBN Apakah Juga Di Pasar Modal Apapun Juga Yang Berkaitan Dengan Aspek Digital Jadi Ditambah Ditambahkan Silahkan Mungkin Saya Sangat Setuju Tadi Dengan Apa yang Sampaikan Pak Hatip Terkait Dengan Risiko Supply Dari Apa Namanya Terus Tersir Bills Di Amerika Yang Kemudian Menyebabkan Yield Di Amerika Juga Masih Stably High Walaupun Sekarang Kelihatan Memang Sudah Mulai Turun Dan Kami Perkirakan Juga Dolar Indexnya Sudah Mulai Melemah Turun Dan Sekarang Ini Dan Juga Di Tahun Depan Kami Perkirakan Bahkan Bisa Ditar 101 Jadi Memang Ada Cautious Optimism Tadi Terkait Dengan Nah Yang Juga Kita Cermati Kedepan Adalah Leadership Di Amerika Nantinya Ini Saya kira Penting Karena Apakah Trump Kembali Ini kan Tentu Saja Polosinya Akan Sangat Berubah Dari Yang Sekarang Ini Tentu Saja Faktor Faktor Yang Kita Lihat Di Dalam Jangka Menengah Panjang Terkait Saving Tadi Mungkin Saya sudah Maksudnya D-saving Itu kan Kemarin Saving Berlebihan Karena Memang Tidak Ada Konsumsi Selama Covid Sekarang Melakukan D-saving Yang Tentu Saja Dampaknya Adalah Pertumbuhannya Rendah Tapi Sebenarnya Sekarang Sudah Kembali Naik Lagi Dan Tahun Depan Sudah Normal Kembali Terima kasih Baik Ini Kita Punya Waktu Sekitar Satu Setengah Menit Lagi Sebelum Kita Harus Menutup Tentunya Kita Ingin Mengakhiri Diskusi Kita Dengan Tone Yang Positif Tone Yang Positif Kalau Kita Sekarang Temanya Adalah Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional Di Tengah Dinamika Global Mungkin Sebagai Penutup Saya Ingin Minta Dari Masing-masing Narasumber Ini Juga Untuk Pengantar Debat Nanti Malam Mungkin Untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Kalau Boleh Seperti Apa Resepnya Saya Ingin Mulai Dari Ibu Ani Terlebih Dahulu Kalau Resep Ingredient Basicnya Tidak Berubah Percumaan Tinggi Yang Sustainable Itu Dipacu Productivity Productivity Berarti Masalah Struktural Makanya Kita Selalu Ngomongin Infra SDM Itu Tidak Selesai Dalam Satu Dekade Karena Memang Infra Gap Kita Masih Tinggi SDM Kita Masih Kualitasnya Diperbaiki Makanya Tadi Kalau Kita Bicara Struktural Fundamental Itu Investment Yang Harus Tetap Difokuskan Kalau Cyclical Juga Penting Karena Kita Tidak Menjaga Ekonomi Seperti Di Jalan Tol Lurus Tanpa Hambatan Selalu Terjadi Shocknya Itu Bisa Saja Membuat Arah Dari Kebijakan Itu Bisa Berubah Sama Sekali Jadi Kita Tetap Waspada Terhadap Cyclicality Dari Kondisi Perekonomian Dunia APBN Selama Ini Kan Waktu Dari Mulai Pandemi Atau Bahkan Before Pandemi Kita Selalu Menjadi Counter Cyclical Dan Shock Absorber Yang Sangat Efektif Pasti Itu Bisa Dilakukan Kalau APBN Kredibel Dan Sehat Dan Kuat Makanya Selain Tadi Masalah SDM Infra Untuk Productivity Jaga APBN Agar Tetap Sehat Kuat Dan Kredibel Demikian Itu Bukan Iklan Jamu Baik Terima Kasih Waktunya Sudah 0-0 Boleh Kita Kasih Kesempatan Masing-masing Untuk Memberikan Boleh Pak Baik Dari Pak Erlangga Boleh Baik Pak Yudha Silahkan Ada resep Khususus Untuk Menjar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Saya Kira Saya Sama Dengan Bum Menteri Kalau Memang Kita Ingin Meningkatkan Potensial GDP Kita Yang Sekarang Mungkin Sekitar 5,5% Kita Mau Naikkan Jadi 6% Atau Bahkan Lebih Tentu Saja Faktor Faktor Struktural Yang Harus Kita Reform Pemerintah Saya Kira Dengan Infrastrukturnya Dengan Hilir Sasi Adalah Langkah Yang Sudah Tepat Kedepan Tentu Saja Termasuk R&D Education Dan Sebagainya Itu Adalah Hal-hal Memang Yang Harus Menjadi PR Kita Bersama Terima 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 Kembali Fokus Saja Pada Apa Yang Ingin Kita Dorong Menjadi Prioritas Dari Tahun 2024 Ini Tadi Pak Menko Menyatakan Mengistilahkan Ada Tiga Mesin Pertumbuhan Ya Dinyalakan Aja Mesinnya Dan Kita Fokus Kesitu Kita Gas Betul Dan Kita Jalan Bahwa Dalam Prosesnya Ada Melalui Pemilihan Umum Ada Pilpres Bahwa Ada Kondisi Global Ini Ya Boleh-boleh Ajalah Tapi Fokus Kita Strategi Kita Prioritas Kita Jelas Untuk Menjalankan Mesin-mesin Pertumbuhan Itu Dan Semua Energi Konsentrasi Dan Sinergi Bangsa Ada Pada Langkah-langkah Baik Terima kasih Pak Mahindra Pak Hatip Menutup Saya Mungkin Mengatakan Kalau Makro Economic Stability Itu Both Bank Indonesia Dan Kementerian Keuangan Sudah Menjadi Anchor Yang Sangat Baik Sehingga Isu Kita Itu Bukan Lagi Makro Economic Stability Challenge Nya Adalah Kepada Beyond Makro Stability Dan Itu Tadi Bu Menteri Keuangan Pak UBT Gubernur Bank Indonesia Sudah Menyatakan Isunya Adalah Productivity Bagaimana Perbaikan Dalam Quality Human Capital Di Dalam Governance Di Dalam Kelanjutan Infrastruktur Yang Efektif Dan Efisien Dan Itu Harus Ada Anchor Nya Adalah Quality Spending Yang Baik Dari Fiskal Dari Setiap Sen Yang Dibelanjakan Itu Punya Impact Kepada Ekonomi Tapi Overall Saya Masih Melihat Bahwa Indonesia Is a Beacon Dari Region Ini Jadi Gak Banyak Negara Yang Bisa Tumbuh 5% Hari Ini Oke Baiklah Kalau Begitu Boleh Tepuk Tangannya Bapak Ibu Satu Lagi Mungkin Yang Perlu Di Highlight Tadi Yang Disinggung Juga Koordinasi Antar Lembaga Yang Menjadi Sangat Krusial Untuk Mengawalan Juga Memastikan Ekonomi Indonesia Kedepan Tetap Agile Dalam Menjawab Tantangan Jaman Yang Semakin Berat Tentunya Di bawah Komando Bapak Ibu Inilah Yang Semoga Sinergi Otoritas Monetar Fiskal Dan Sektor Keuangan Dapat Terus Berjalan Dengan Baik Sehingga Apa Yang Kita Cita-citakan Bersama Menuju Indonesia Mas 2045 Dapat Terwujud Sekian Dari Saya Saya Kembalikan Kepada MC Terima Kasih Terima Kasih Kania Satisna Winata Yang Sudah Mimpin Diskusi Di High Level Panel 2 Dan Seluruh Panel Kita Sudah Saksikan Bersama High Level Panel Sesi Kedua Yang Mengangkat Tema Sinergi Kebijakan Fiskal Monetar Di Tengah Dinamika Global Kita Lanjutkan Kembali Dialog Kita Bersama Dengan Ekonomi CNBC Indonesia Mbak Esa Mbak Esa Tadi kita Sudah Simak Bersama Dan Tadi Juga Disampaikan Bahwa Ternyata Perekonomian Dunia Yang Diramalkan Justru Pada Tahun Ini Akan Dibayangi Oleh Banyak Lembaga Ternyata Tidak Sepenuhnya Terjadi Dan Bahkan Bisa Dilihat Dari Pertumbuhan Ekonomi Amerika Sikat Yang tampaknya Sudah Kembali Bangkit Memang Kalau Kita Lihat Di awal-awal Ketika Terutama Kita Lihat 2022 Kemarin Karena Ada Shok Besar Dari Perang Kemudian Juga Persoalan Suplay Dari Bahan Pangan Dan Energi Di 2023 Mungkin Agak Lebih Suram Tapi Kemudian Menengah Kesini Agak Lebih Bagus Karena Ada Persoalan Perbaikan Dari Suplay Chain Kemudian Ada Mulai Tidak Segal Mungkin Di 2022 Jadi Emang Ada Perbaikan Di Sana Dan Harga Energi Sudah Mulai Turun Harga Pangan Sudah Mulai Inflasi Global Yang Luar Biasa Sudah Turun Jadi Memang Kekhawatan-kekhawatan Yang Sempat Tinggi Di Awal Sudah Mulai Merda Dan Kalau Kita Lihat Sebenarnya Tercermin Dari Beberapa Revisi Pertumbuhan Ekonomi Global Dari IMF Dan World Bank Yang Semula Mungkin Sangat Pesimis Kemudian Agak Kesini Justru Semakin Menaikan Dari Proyeksinya Tadi Juga Busri Mulyani Menyampaikan Bahwa Di Tahun Ini Diramalkan Amerika Serikat Sudah Mulai Menunjukkan Momentumnya Tapi Sebaliknya China Tampaknya Belum Sepenuhnya Bangkit Karena Ada Masalah Struktural Apa Yang Bisa Kita Cermati Mbak Esa Cina Memang Kalau Kita Lihat Hadap Persoalan Terbesar Itu Ada Krisis Persoalan Di Property Ketika Kita Ingat Property Di Cina Sektornya Luar Biasa Sumbangannya Terhadap PDB Jadi Ketika Sektor Ini Kena Imbas Dari Mungkin Skandal Dari Evergrande Ada Berapa Skandal Lain Ini Kemudian Membuat Kepercayaan Bisnis Juga Turun Kemudian Ada Persoalan Sektor Desain Karena Kalau Kita Lihat Property Ini Bukan Hanya Konstruksi Property Tapi Ada Begitu Banyak Sumbangan Sektor Sektor Dan Property Cukup Besar Proporsinya Sekitar 30% Artinya Ketika Sektor Yang Terbesar Kena Imbas Dan Menyeret Sektor Sektor Yang Membuat Ekonominya Tersendat Kalau Kita Lihat Permintaan Mereka Dari Dalam Negeri Sangat Tenda Bahkan Tercatat Cina Berapa Kali Deflasi Itu Adalah Hal Yang Sekitar 6 bulan Kecuali Beberapa Bulan Sempat Naik Tapi Terkontraksi Terus Ekspor Artinya Memang Ada Persoalan Konsumsi Di sana Permintaan Yang Memang Sedang Melemah Di sana Sebadah Cina Ini Motor Utama Asia Kemudian Juga Ekonomi Kedua Terbesar Setelah Amerika Serikat Jadi Mesin Satunya Ini Lagi Macet Kemudian Kita Amerika Memang Sempat Terkendala Persoalan Suku Bunga Tinggi Walaupun Sebenarnya Kita Melihat Ekonomi Amerika Cukup Lumayan Kencang Kemarin Kita Lihat Di Revisinya Sekitar 44,9 Artinya Masih Sangat Tinggi Untuk Amerika Dan Persoalannya Inflasi Amerika Yang Kemarin Sempat Tinggi Sudah Mulai Merda Ini Menjadi Tanda Baik Bagi Dunia Karena Kalau Kemudian Inflasi Amerika Melandai Ada Kemungkinan Kalau Kita Lihat Pak Mahindra Bilang Pak Pak Judagung Merkirakan Ada Mungkin Proyeksi The Fed Turun Di Kuartal Tiga Jadi Biasanya Kalau The Fed Sudah Mulai Memangkas Suku Bank Sentral Lain Pun Juga Akan Mengikuti Kita Harap Bank Sentral Indonesia Itu Juga Akan Mengikuti Amerika Karena Tekanan Suku Bunga Tinggi Di Global Yang Semula Dipicu The Fed Sudah Mulai Merda Di Tahun Depan Akan Seberapa Besar Hal Ini Utamanya Terkait Dengan Era Hire For Longer Akan Segera Berakhir Memberikan Optimisme Bagi Para Pelaku Industri Dan Juga Pemerintah Harus Ya Karena Kalau Kita Lihat The Fed Kemudian Mulai Dovis Itu Ada Dua Sisi Yang Diuntungkan Dari Sektor Maupun Pasar Keuangan Pasti Kita Harapannya Ada Capital Inflor Banjir Termasuk Di Indonesia Jadi Ada Saham Kemudian Rupiah Kuat SBN Yield Mungkin Akan Melandai Kemudian Saham Akan Naik Kemudian Investasi Di Sektor Ril Pun Juga Akan Bangkit Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Sektor Yang Diharapkan Mulai Cerah Tahun Depan Di Properti Kemudian Di Saham Teknologi Dan Mungkin Di Bagian Yang Terkredit Oke Tadi Pak Hati Basri Menyampaikan Bahwa Untuk Bisa Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Di Tahun Depan Kualitas Dari Spending Ini Harus Di Optimalkan Seperti Apa Yang Bisa Kita Cermati Yang Pasti Harus Dinaikan Itu Adalah Kapasitas Belanja Modal Kalau Kemudian Belanja Belanja Yang Tidak Produktif Kalau Kita Ingat Itu Yang Selalu Jadi Serotan Adalah Subsidi BBM Subsidi BBM Kemarin Tahun Kemarin Memakan Hampir Sekitar 14% Dari Belanja Negara Yaitu Sangat Besar Padahal Mungkin Bisa Dialihkan Ke Yang Produktif Kemudian Juga Mungkin Ada Belanja Belanja Yang Tidak Bisa Dispending Lebih Baik Karena Kalau Kita Lihat Belanja Pemerintah Agak Serat Tahun Ini Mungkin Di Push Di Akhir Tahun Kalau Kita Lihat Mungkin Belanja Belanja Di Bansos Naik Akan Menggenjot Dari Konsumsi Kemudian Belanja Dari Infrastrukturnya Juga Naik Kesehatan Juga Naik Akan Menopang Sektor Sektor Lainnya Terutama Mungkin Kalau Infrastruktur Itu Kan Dampaknya Panjang Dan Besar Kedepan Oke Tadi Disampaikan Juga Terkait Dari OJK Bahwa Perfectstrom Di Tahun Ini Tidak Ada Namun Tentunya Diperlukan Kehati-hatian Di Tahun Depan Termasuk Salah Satunya Fokus Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Shoknya Juga Sangat Besar Kemudian Ada Juga Soal The Fed Yang Sangat Agresif 2023 Tidak Sekencang Mungkin 2022 Dan 2020 Lebih Kencang Lagi Karena Ada Pandemi Jadi Harapannya Memang Perfectstrom Ini Tidak Ada Dan Kedepan Badai-badai Ini Tidak Ada Lagi Terutama Karena Kalau Ada Badai Sedikit Aja Ini Karena Membuat Sentimen Di Pasar Biasanya Cepat Sekali Tereaksi Dari Capital Outflow Ada Dan Ini Sangat Menganggu Di Pasar Keuangan Dan Kemudian Nanti Pada Akhirnya Di Sektor Real Yang Kita Patut Mungkin Syukuri Adalah Ada Sinyal-sinyal Dari The Fed Untuk Mulai Dovis Sudah Membuat Pelaku Pasar Jadi Legah Akhirnya Satu Lagi Kekhawatiran Kalau Kita Ingat Mungkin Sasa 2022 2023 Setiap Kali Ada The Fed Rupiah Mungkin Sahab Dan SB Sepertinya Sangat Volatile Tapi Kemudian Kalau Ada Tanda-tanda Mulai Dovis Dan Mulai Mengakhiri Siklus Kenaikan Satu HWT Hilang Minimal Jadi Ini Menjadi Sentimen Yang Sangat Positif Di Tahun Depan Satu Kekhawatiran Sudah Setidaknya Membuat Kelegaan Di Pasar Tapi Tentu Saja Masih Dibayangi Faktor Risiko Geopolitik Meskipun Tidak Ada Seperti Apa Antisipasi Yang Perlu Dilakukan Pemerintah Untuk Memitigasi Hal Ini Mbak Sa Kalau Perang Memang Kita Tidak Bisa Eksternal Dan Kita Sebagai Negara Lain Memang Tidak Bisa Ikut Campur Dan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Memperbaiki Apapun Yang Bisa Mengganggu Dari Mungkin Ekspor Impor Ataupun Persediaan Barang Kita Kalau Ingat 2022 Itu Memberikan Pra Ukraina Rusia Membuat Pelajaran Yang Sangat Pahit Buat Banyak Negara Terutama Indonesia Karena Kita Mengimpor Gandum Pupuk Dalam Jumlah Besar Kemudian Dalam Waktu Cepat Kita Harus Mencari Sumber Sumber Baru Ini Yang Kemudian Mungkin Harus Dibuat Roadmap Kalau Kemudian Ada Perang Atau Ada Gangguan Sok Dari Suplai Apapun Mungkin Beras Mungkin Apa Itu Harus Dicari Pasar Pasar Yang Bisa Menyokong Tidak Hanya Bertumbu Pada Satu Negara Saja Itu Pelajaran Yang Salah Satu Yang Sangat Penting Kalau Geopolitik Tentu Saja Kita Tidak Bisa Menerka Bahkan Kita Hanya Bisa Berdoa Semoga Baik-baik Saja Tapi Yang Namanya Konflik Kita Tidak Tahu Mungkin Salah Satu Yang Perlu Dibuat Ketika Geopolitik Itu Adalah Harga Energi Dan Pangan Oke Baik Mbak Tadi Dalam Diskusi Panel Yang Kedua Juga Disampaikan Bahwa Investasi Dan Kredit Perbankan Ini Ternyata Masih Tumbuh Cukup Baik Di Tengah Berbagai Ketidak Pastian Dan Bahkan Akan Berlanjut Hingga Tahun Depan Bagaimana Anda Melihat Dari Potensi Kredit Ini Untuk Perbankan Harapannya Pasti Akan Naik Terutama Lagi Memangkas Suku Bunga Ini Akan Tentu saja Membuat Angin Segar Buat Perbankan Kedepan Karena Kredit Diminta Diharapkan Ya Akan Naik Dari Berbagai Macam Sektor Ini Yang Akan Menggerakkan Dari Industri Perbankan Sendiri Baik Terima kasih Mbak Esa Sudah berbagi Pandangannya Dalam Special Report Kali Ini Saya Selalu Dukai Anda Mbak Esa Dan Pemirsa Seminar Nasional Perekonomian Indonesia 2024 Telah Sukses Digelar Oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dan Sudah Ada Rekan Saya Mira Rahmalia Yang Berada Di Lokasi Tempat Berlangsungnya Outlook Perekonomian Indonesia 2024 Dan Akan Mengupdate Situasi Terkini Untuk Anda Mira Silahkan Dengan Laporan Anda Selengkapnya Baik Terima Kasih Sasa Dan Pemirsa Selamat Siang Kami Masih Berada Di Lokasi Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia Yang Diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hari Ini Bertemakan Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional Di Tengah Dinamika Global Nah Disini Juga Akan Merumuskan Berbagai Macam Strategi Kebijakan Guda Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berlanjutan Dan Mendukung Ketangguhan Ekonomi Nasional Ada Dua Panel Yang Diselenggarakan Hari Ini Dan Panel Yang Baru Saja Berlangsung Dihadiri Oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Lalu Juga Ada Perwakilan Dari Bank Indonesia Yang Mewakili Bapak Peri Wardio Lalu Ada Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Dan Juga Ada Ekonom Senior Bapak Katip Dasri Yang Yang Bertujuan Untuk Merumuskan Strategi Fiskal Monetar Dan Keuangan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Juga Tadi Medina Nasional Ini Dihadiri Langsung Oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Dimana Bapak Presiden Menyampaikan Bahwa Kita Memiliki Modal Untuk Optimis Dimana Penyerapan Kita Tenaga Kerja Kita Masih Baik Meraca Perdagangan Yang 43 Bulan Berturut Dan Indeks Keyakinan Konsumen Yang Menunjukkan Bahwa Konsumen Kita Masih Optimis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Dalam Negeri Bahkan Presiden Sendiri Menyampaikan Bahwa Dirinya Masih Optimis Ada Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 5% Di Tahun Mendatang Nah Namun Meskipun Indikator Ekonomi Terlihat Baik Kita Tetap Masih Harus Waspada Begitu Karena Masih Ada Ketidakpastian Global Dimana Ada Konflik Timur Tengah Dan Ada Perubahan Iklim Yang Masih Kita Harus Khawatirkan Nah Tadi Presiden Juga Menyampaikan Bahwa Ini Tengah Naik Begitu Salah Satunya Karena Akibat Dari El Nino Dimana Produksi Beras Kita Turun Presiden Menyampaikan Bahwa Kita Akan Menimpor Beras Dari Dua Negara Yaitu Thailand Dan India Lalu Presiden Menyampaikan Kita Perlu Memperhatikan Adanya Pelemahan Ekonomi Tiamkok Yang Merupakan Mitra Dagang Utama Dimana Ada Pengentatan Kebijakan Monet Amerika Yang Perlu Kita Waspadai Sebagai Faktor Eksternal Nah Berikut Sedikit Keterangan Dari Pak Sesmekkok Perekonomian Terkait Poin-poin Pada Seminar Nasional Hari Ini Outlook Perekonomian Indonesia Ini Biasanya Kita Lakukan Di Akhir Tahun Dan Tujuannya Dua Hal Pertama Kita Melakukan Refleksi Evaluasi Atas Capaian Sepanjang Tahun Berjalan Jadi Tahun 2023 Ini Kita Evaluasi Capaian Capaiannya Paling Tidak Sampai Quarter Tiga Kemarin Dan Proyeksi Sampai Quarter Empat Kemudian Yang Lebih Penting Lagi Adalah Kita Ingin Memproyeksikan Outlook Kedepan Dan Yang Agak Berbeda Hari Ini Sebenarnya Kalau Biasanya Hanya Outlook Di Tahun Berikutnya Di 2024 Kali Ini Kita Bicara Sekaligus Di Periode Berikutnya 25 Sampai 30 Makanya Kalau Lebih Kedepan Di Jangka Menengah Makanya Tadi Kalau Melihat Penjelasan Pak Menko Bapak Presiden Kita Sudah Bicara Beberapa Yang Kita Proyeksikan Di Jangka Menengah Ini Walaupun Kita Ada Jangka Panjang Sampai 2045 Tapi Di Jangka Menengah Ini Kita Sudah Mulai Sekarang Di Semua Sektor Semua Perjalan Strategis Kita Sudah Kita Siapkan Mulai Sekarang Nah Ini Sebenarnya Mesed Hari Ini Seperti Ya Sebenarnya Memang Sesuai Dengan Judul Besar Hari Ini Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional Di Tengah Dinamika Global Tadi Kita Mengambil Tema Besarnya Adalah Navigating Through The Storm Ya Memang Betul-betul Sekarang Ini Dunia Ketidak Pastiannya Masih Terus Berlanjut Dan Mungkin Cukup Lama Tensi Gopolitik Kemudian Berbagai Downset Trice Yang Ada Di Global Mulai Dari Pertumbuhan Global Yang Diperdekatkan Melambat Global Tidak Turun Dan Berbagai Indikator Global Namun Di Sisi Lain Memang Seluruh Indikator Makroekonomi Kita Mengindikasikan Fundamental Ekonomitas Sangat Kuat Sangat Sangat Baik Sekali Karena Itu Kita Optimis Memasuki 2024 Dan Menyiapkan Di Periode Berikutnya Kita Sangat Optimis Nah Tadi Yang Paling Penting Perlu Dicatat Optimismenya Ini Menyambung Tadi yang disampaikan Oleh Pak Sesmen Koperekonomian Bahwa tema Hari Besar Hari Ini Adalah Navigating To The Storm Dimana Kita Masih Harus Menyiapkan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Di Tengah Ketidakpastian Global Tadi juga Presiden Menyampaikan Bahwa Kerjasama Sinergis Antara Pemerintah Swasta Yang Guna Menarik Giat Investasi Yang Memberikan Nilai Tambah Yang Bagi Perekonomian Menjadi Salah Satu Strategi Yang Sangat Jitu Untuk Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global Bahkan Presiden Menyampaikan Untuk Kita Konsisten Kerja Keras Kerja Sinergis Dan Kerja Yang Berlanjutan Tadi Dalam Konferensi Pesmen Kope Ekonomi Air Langga Hartato Juga Menyampaikan Ada Beberapa Resiko Global Yang Perlu Kita Hadapi Yaitu Volatilitas Harga Komunitas Kebijakan Sukup Bunga Tinggi Yang Bisa Jadi Akan Bertahan Dalam Waktu Cukup Lama Atau Higher Dan Dan Juga Pelemahan Ekonomi Tiongkok Yang Sekali Lagi Merupakan Meta Dagang Utama Atau Strategis Dari Indonesia Nah Tapi Kita Punya Beberapa Mesin Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Yang Ini Adalah Pertama Perdagangan Manufaktur Pertanian Dan Helirisasi Yang Merupakan Mesin Konvensional Lalu Ada Digitalisasi Kondukter Dan Ekonomi Hijau Yang Merupakan Mesin Yang Saat Ini Menjadi Perbinjangan Dunia Dan Sekali Lagi Adalah Pendidikan Kesehatan Perlentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Yang Menjadi Salah Satu Motto Utama Kita Kemudian Kemenko Perekonomian Juga Sempat Menyebut Kalau Misalnya Kita Sudah Berhasil Meredam Fluksuasi Dari Ekonomi Global Dan Gejolak Perubahan Iklim Demikian Salah Kesimpulan Yang Bisa Saya Sampaikan Kembali Ke Tahun 2024 Terima Kasih Mira Rahmalia Jurnalis CNBC Indonesia Yang Telah Melaporkan Langsung Dari Lokasi Saint Regis Demikian Spesial Report Seminar Nasional Untuk Perekonomian Indonesia 2024 Terus Saksikan CNBC Indonesia Di CNBC Indonesia Dotcom Dan Transmission Channel 805 Serta Di Siaran TV Digital Seluruh Wilayah Indonesia Saya Andi Shalini CNBC Indonesia Beyond Bisnis Sampaikan Sampaikan L꿈 Dabi An Sampaikan Sampaikan II Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton